Pedang bayangan Panji Jilid 11. Bab 11. Setelah diculik bertemu kembali muncul dirimba yang seri kesalahan dilakukan sendiri. Asang Guanfei Feng pergi. Muon-Won terkejut dan berkata, apakah kau adalah orang yang aku belum pernah? Perempuan itu dengan suara tajam dan kencang, seperti pisau memotong kata-katanya, siapa aku, kau tidak perlu tahu dan aku pun tidak akan mengakuimu. Ternyata kau masih hidup, apakah aku boleh melihat mukamu? Dengan dingin perempuan itu berkata, aku sudah tua dan juga jelek, aku takut kau akan kaget bila melihatku. Kau anggap saja aku sudah mati. Muon-Won baru ingat bahwa orang ini paling tidak suka bila ada orang yang menyebutnya tua. Segera Muon-Won berkata, aku tidak bermaksud begitu, jika kau tidak suka. Ucap perempuan itu, kau mau memanggilku dengan sebutan apapun, aku tidak peduli. Kalau begitu, apakah aku boleh melihat mukamu? Tangga perempuan itu, apakah kau akan bertarung denganku? Aku tidak berani. Kata perempuan itu lagi, bila kau tidak berani, kita tidak perlu saling bertatap muka. Ciu Tian Su boleh kau bawa pergi, tapi Ye Wu Wen Hao, tinggalkan dia. Nan Gong Xi kaget dan berkata, tetua melepaskan Ciu Tian Su, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada ketua? Perempuan itu menjawab, kalian berdua tidak menjalankan rencanaku dengan baik, apakah kalian masih berani hidup? Terlihat pasir kuning turun, dalam waktu singkat Nan Gong Xi. Dan Wu Ying yang sudah, bergelimangan darah. Racun yang dipakai oleh Muon-Won jauh lebih hebat dibandingkan dengan perempuan ini. Tapi kekejaman yang diperlihatkan olehnya membuat Muon-Won menjadi merinding. Segera dia mengangkat Sen Hang dengan tangan kiri, dan Ciu Tian Su di sebelah kanannya. Dengan cepat dia meninggalkan tempat itu. Hari sudah gelap, Wei Tian Yuan masih menjaga kakeknya di sisi tempat tidur, dan juga menunggu bibi seperguruannya pulang. Bibi seperguruannya belum pulang, paman seperguruannya sudah datang. Qi Le Ming membantunya mencari Fei Feng. Dia dan Wei Tian Yuan tinggal di sebuah penginapan. Jarak dari penginapan ke istana S. Sangguan Yunlong kurang lebih 1 km, tapi paman gurunya kembali dengan cepat, ini di luar perkiraannya. Kepergian dia dan kepulangan pamannya hanya menghabiskan waktu setengah jam. Qi Le Ming tidak mengatakan apapun, hanya memberi dia sehelai kertas. Surat itu adalah berisi tulisan sangguan Fei Feng. Surat itu berisi demikian, semua hal di dunia ini seperti permainan catur. Jika ingin bidak catur bisa terlepas dari kepungan, simpul pun bisa dilepaskan. Dalam hati Wei Tian Yuan berpikir, simpul yang dimaksud Fei Feng pasti simpul antara ayahnya dan kakek. Wei Tian Yuan mengira dia mengerti apa yang dimaksud dengan simpul itu, tapi kalimat ini masih ada setengah yang tidak dimengerti. Apakah dia mengatakan sesuatu tanya Wei Tian Yuan? Jawab Qi Le Ming, tidak, tapi aku mengira kau pasti mengerti apa yang dimaksud olehnya. Dia ingin setelah kau pulang dari Bai. Tuosan baru menemui dia. Jika waktu itu hatimu belum berubah, pastinya simpul ini akan terbuka. Dalam hati Mei Tian Yuan berpikir, mengapa sangguan Fei Feng selalu curiga bahwa aku akan berubah perasaan terhadapnya? Belum habis berpikir, terdengar suara langkah kaki orang yang berjalan. Suara ini datang berasal dari dua orang. Terdengar Muon-Won tertawa dan berkata, coba kalian tebak aku membawa siapa kes ini? Qi Le Ming memang tidak bisa menebak, dia berpikir, apakah bibinya ikutnya kes ini? Pertanyaan itu segera terjawab. Yang berada di belakangnya adalah Chu Tian Su. Racun yang terhisap oleh Chu Tian Su sudah dibersihkan oleh Muon-Won. Karena hubungan keluarga Chu dan keluarga Ki masih belum selesai. Dia berdiri di depan Qi Le Ming, dia merasa serba salah. Muon-Won tertawa dan berkata, jangan malu, kesinilah untuk bertemu dengan. Yang dia maksud adalah mertua. Seharusnya Chu Tian Su dan Ki Le Ming sudah tahu tentang hal ini, tetapi Ki Le Ming belum menunggu habis perkataannya sudah memotong. Kata Ki Le Ming, ternyata keponakan Chu, jangan sungkan. Apakah kau tahu aku sedang menunggu bantuanmu? Biarpun Ki Yan Ran terluka dia pun membutuhkan obat dari keluarga Chu. Chu Tian Su sudah tahu dari Muon-Won, yang membuat. Chu Tian Su merasa aneh adalah Ki Le Ming sudah menganggap dia sebagai keluarga. Tapi sepertinya belum ingin menganggap dia sebagai menantu. Tetua Ki mengalami musibah, Bidi sudah memberitahukan ini kepadaku, kata Chu Tian Su. Tiga butir obat ini harap Paman mau menerimanya. Sayang, aku tidak membawa banyak, apakah cukup untuk dimakan? Ki Le Ming tertawa dan menjawab, dua butir saja sudah cukup, tapi obat ini begitu mahal. Kata Chu Tian Su, tetua Ki pemah menolong nyawaku, sedikit obat ini tidak sebanding dengan budinya. Muon-Won tidak tahan lagi, dia berkata, apa itu Bibi? Apa itu Paman? Apa itu Keponakan? Apa itu Tetua? Kalian ini bagaimana? Dia dan anak Ye U saling mencintai dan aku sudah mewakili semua orang menyetujui pernikahan ini. Mengapa sekarang menantu dan mertua masih begitu canggung? Tanya Ki Le Ming, Keponakan Chu, apakah kau benar-benar menyukai anakku, Su Ye U? Chu Tian Su menundukkan kepala dan menjawab, aku tidak berani merangkak naik untuk mencari kedudukan, tapi bila Paman mengizinkan. Tanda petik. Kata Ki Le Ming, yang menikah denganmu bukan aku, aku pun tidak bertanya kepadamu, apakah kau pantas bersanding dengan anak Ye U? Aku hanya bertanya apakah kau benar-benar menyukai Su Ye U? Mengapa harus mengatakan merangkak naik? Kata Muon-Won, mengapa kau begitu kaku? Chu Tian Su sedang eme minta izin untuk menikah dengan anak Ye U. Bila dia tidak suka kepada anak Ye U, apakah dia akan minta izin kepadamu? Aku tetap ingin dia yang menjawab sendiri. Wajah Chu Tian Su memerah dan berkata, benar, benar, kakek Su Ye U terkena tipuan orang-orang Baituosan, sekarang aku tidak bisa pergi ke Baituosan untuk membuat perhitungan. Apakah kau mau pergi bersama dengan Wei Tian Yuan? Chu Tian Su mengira ini hanya syarat bila ingin menikah dengan Su Ye U. Dia pun ingin mengetahui rahasia Baituosan. Chu Tian Su berkata, aku sudah beberapa kali dilukai oleh orang-orang Baituosan, walaupun aku tidak bisa banyak membantu kakak Wei, tapi aku berharap bisa pergi bersamanya. Kata Ki Leming, baiklah, jika sudah kembali dari Baituosan dan kau tidak berubah perasaanmu kepada-kepada anak Ye U, kita baru bicara serius mengenai panggilan mertua dan menantu. Jawaban dia membuat Chu Tian Su merasa aneh, mengapa dia curiga jika aku kembali dari Baituosan perasaanku bisa berubah? Wei Tian Yuan lebih-lebih merasa sangat aneh. Mengapa kata-kata Ki Leming dengan surat sangguan Fei Feng sama? Tanya Chu Tian Su, kapan kami harus berangkat? Jawab Ki Leming, besok pagi. Chu Tian Su tidak bicara lagi tapi Mu Wan Wan bisa membaca raut wajahnya. Segera Mu Wan Wan bertanya, apakah kau masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Jawab Chu Tian Su, sewaktu aku di ibu kota, nona sangguan pemah menolong nyawaku, aku ingin berterima kasih kepadanya setelah itu baru pergi. Tapi sekarang sudah malam, apakah dia sudah tidur? Kakak Wei, apakah kau bisa membantuku memberitahu nona sangguan? Wei Tian Yuan juga ingin bertemu dengan sangguan Fei Feng tapi tidak bisa. Dia hanya bisa tertawa kecut. Kata Chu Tian Su, apakah kakak Wei tidak bisa menemani ku pergi? Kata Wei Tian Yuan, lebih baik kau mengajak bibi saja. Kata Ki Leming, tidak perlu ke sana. Ada satu hal yang belum aku beritahu kepadamu. Begitu surat ini diberikan kepadaku, sangguan Fei Feng langsung pergi. Wei Tian Yuan terpaku dan bertanya, dia kemana? Dia ingin cepat-cepat membalaskan dendam mayahnya. Dia berangkat dulu pergi ke Baituosan. Wei Tian Yuan kaget dan berteriak, dia seorang diri pergi ke Baituosan. Ki Leming tersenyum dan berkata, tidurlah. Besok pagi kalian berangkat lebih awal mungkin bisa mengejar dia. Wei Tian Yuan ingin pergi sekarang juga, tapi Chu Tian Su harus istriahat untuk memulihkan kondisinya. Terpaksa dia menunggu beberapa waktu lagi. Selama beberapa jam dia berbaring di tempat tidur, tapi matanya terbuka hingga esok harinya. Begitu Mei Tian Yuan dan Chu Tian Su pergi, Mu Wan Wan bertanya kepada suaminya, apa yang terjadi? Yang mana yang kau maksud? Leming, kau jangan membohongiku. Kau harus mengerti apa yang ku maksud. Lama Ki Leming terdiam dan tiba-tiba dia berkata, Wan Wan, sekarang kita adalah suami istri yang sah, aku berpikir di masa lalu benar-benar aku sudah bersalah kepadamu. Mengapa masa lalu harus diungkit lagi? Jawab Ki Leming, ada pet patah mengatakan, masa lalu harus selalu diingat. Masa lalu akan menjadi guru di masa sekarang. Pengalaman dulu kadang-kadang diingat pun itu tidak ada salahnya. Dia melanjutkan, sebenarnya, semenjak kita berkenalan, aku sudah merasa kita sangat cocok. Mu Wan Wan berkata dengan hati penuh kegembiraan, jangan mengatakan seperti itu. Tapi wajah Ki Leming sangat serius dan berkata, sebenarnya aku suka kepadamu, tapi tidak berani bicara kepada ayahku. Aku tahu kau pasti banyak mengalami kesulitan. Kau belum tahu apa yang ku maksud. Jangan memotong perkataanku, aku belum habis bercerita. Hati Mu Wan Wan tergerak, tiba-tiba dia sadar mengapa Ki Leming mengungkit masa lalu, bukan meminta maaf. Mu Wan Wan menahan gejolak hatinya dan diam. Ki Leming berkata, kemudian ayahku melamar seorang gadis, dia bermarga Zuang. Keluarga Ki dan Zuang adalah keluarga yang terhormat. Zuang Ying Nan adalah seorang gadis yang cantik dan ilmu silatnya begitu liai, boleh dikatakan jarang ada perempuan seperti itu. Aku tidak berani membantah ayahku karena tidak ada alasan yang tepat untuk menolak. Jujur bicara, aku sedikit bermimpi, siapa gadis yang ku suka, kau atau Zuang Ying Nan. Akhirnya aku setuju dengan pernikahan itu. Leming, aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita salah jodoh, jika sejak awal Zuang Ying Nan menikah dengan Xu Jin Song dan aku menikah denganmu, kita semua tidak akan tersiksa seperti ini. Sekarang kan belum terlambat. Aku tidak mau anak Yeu mengulangi lagi sejarah seperti kita, jadi kau ingin menguji apakah Xu Tian Su benar-benar menyayangi anak Yeu. Benar, karena sekarang dia belum tahu masalah sebenarnya, begitu dia tahu, dan dia tetap mencintai anak Yeu, aku baru merasa tenang. Tanya Mu Wan Wan, kau curiga dia masih mencintai Jiang Su Wei Jun? Wee Tian Yuan dan Xu Tian Su pernah mencintai Jiang Su Wei Jun. Mungkin Wee Tian Yuan perasaannya lebih dalam tapi perasaan yang dalam atau dangkal seperti orang meminum air, ingin dingin, atau hangat, tidak bisa menebatnya. Kata Mu Wan Wan, perasaan pun bisa berubah. Kata Ki Leming, benar, jika tidak diuji, kita mana bisa tahu. Kata Mu Wan Wan, kalau begitu, aku yang sudah menjodohkan dua pasang muda-mudi, mungkin itu salah. Sekarang kita belum tahu keadaannya seperti apa, tapi pada akhirnya akan terjadi seperti apa, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tahu niat baikmu, kau ingin mencairkan permusuhan anak tara keluarga Ki dan Chu anak Yeu dan Chu Tian Su memang sangat serasi. Kata Mu Wan Wan, seperti dulu kau dan Zhu Wang Ying Nan, kata Ki Leming, memang mirip, tapi dilihat dari luar seperti itu. Apakah di dalamnya juga sama? Kau menyuruh Tian Yuan dan Chu Tian Su ke Bai Tuosan, apakah ini tidak berbahaya? Kita jangan menghitung kekuatan Bai Tuosan dulu, yang tersisa dari permainan catur adalah bagaimana cara kita memberskannya. Kata Ki Leming, ada pet patah berkata, em melepaskan lonceng yang diikat, membutuhkan orang yang mengikat lonceng itu. Kau dan aku sepertinya juga harus pergi ke Bai Tuosan tapi kita tidak bisa pergi bersama mereka, juga tidak bisa memberitahu kepada mereka tentang kepergian kita. Mu Wan Wan berkata, melepaskan lonceng yang diikat, membutuhkan orang yang mengikat lonceng itu, apakah kau sudah tahu bahwa aku yang membuat sandiwara di Bai Tuosan? Ki Leming tertawa dan menjawab, ada pet patah berkata, yang paling tahu sifat seng istri adalah suaminya sendiri. Walaupun kau tidak mengatakannya, aku pun tidak bisa dibohongi olahmu. Aku bukan ingin membohongimu, tapi... Tanda petik. Tidak perlu dijelaskan lagi, aku sudah mengatakannya, apapun. Yang kau lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu, tapi hatiku merasa tidak tenang. Apakah kau merasa bersalah kepada Ksue Jun? Hidup Ksue Jun terlalu menyedihkan. Walaupun sandiwara di Mimoya bukan aku yang merencanakan, tapi sedikit banyak aku pun harus bertanggung jawab. Karena itu aku berharap Ciu Tian Su dan anak Ye Wu bisa menikah. Berilah mereka kesempatan untuk memilih, bagi jilang Ksue Jun ini semua sangat adil. Kapan kita bisa berangkat? Begitu mereka pergi, kita pergi juga menguntip dari belakang, kata Mu Wan Wan, ayah masih sakit, siapa yang akan mengurusnya? Kata Kileming, kau tenang saja, Sang Guan Yun Long dan ayah hanya bertarung sebentar tapi di depan putrinya dia sudah setuju membantuku untuk mengurus ayah. Tanya Mu Wan Wan, Sang Guan Yun Long menyuruhmu membantu putrinya? Jawab Kileming, benar. Ayah dan Sang Guan Yun Long sebenarnya saling mengagumi dan saling menyayangi, tapi sifat mereka sama-sama keras. Jika ada orang ketiga, siapapun orang itu, kata-kata yang tersimpan di hati tidak akan mereka keluarkan dan aku menjamin itu. Begitu kita pergi dua orang tua ini akan berbaikan kembali seperti dulu. Tiba-tiba Mu Wan Wan menarik nafas dan berkata, kita pernah ditolong oleh Sang Guan Yun Long. Aku dan Fei Feng sangat cocok, jujur bicara, aku sedikit mengkhawatirkan dia. Tanya Kileming, apakah Wei Tian Yuan lebih cepat berubah perasaannya dibandingkan dengan Xu Tian Su? Xu Tian Su pun sangat ingin mengejar Jiang Xue Jun, tidak. Bisa dibandingkan dengan perasaan Wei Tian Yuan dan Xu Xin yang tumbuh bersama. Kata Kileming, benar, Wei Tian Yuan sangat mencintai Jiang Xue Jun. Kata Mu Wan Wan, yang aku tahu, Sang Guan Fei Feng mencintai Wei Tian Yuan tidak kalah dengan Xu Xin mencintai Wei Tian Yuan. Jika Tian Yuan tahu Sang Guan Fei Feng memakai kera. Kata Kileming, dia hanya ingin mendapatkan orang yang dia cintai dengan kera itu, aku merasa kera Sang Guan Fei Feng itu tidak keterlaluan. Kata Mu Wan Wan, dulu demi mendapatkanmu, aku juga memakai semua kera yang terpikir olehku. Tapi kau pun mau memaafkanku. Apakah Tian Yuan bisa memaafkan Sang Guan Fei Feng? Wei Tian Yuan tidak tahu ada yang mengkhawatirkan dia. Hal yang sangat ingin dia lakukan sekarang ini adalah mengejar Fei Feng. Tapi dia tidak mendapatkan jejak Fei Feng. Sampai hari ini sudah hari kelima dia berjalan bersama-sama dengan Xu Tian Su. Perselisihan antara Wei Tian Yuan dan Xu Tian Su sudah hilang. Sepanjang jalan mereka bisa bercanda, hal ini membuat mereka tidak kesepian. Apa yang terjadi di BS Jing, Xu Tian Su pun sudah memberitahukannya kepada Wei Tian Yuan. Yang paling membuat Wei Tian Yuan tidak mengerti adalah, ternyata Sang Guan Fei Feng yang pernah menolong Xu Tian Su, mengapa dia tidak mengatakannya kepadaku? Di BS Jing terjadi banyak hal, tapi apapun mengenai Xu Tian Su itu bukan hal kecil, sepertinya Sang Guan Fei Feng memang sengaja tidak memberitahu. Tiba-tiba dia teringat Sang Guan Yun Long yang melarang putrinya berhubungan lagi dengan dia. Sang Guan Yun Long pernah berkata, jangan membiarkan orang mengira dengan segala kera kau ingin mendapatkan dia. Sang Guan Fei Feng menolong Xu Tian Su, tapi dia sendiri tidak muncul. Sebaliknya membuat rencana supaya Xu Tian Su dan Qi Su Ye U berteman, membuat mereka yang berada di dalam kesulitan, bisa tumbuh perasaan yang dalam. Apakah itu bukan berarti melakukan dengan segala kera? Mengingat ini, dalam hati Xu Tian Yuan merasa ingin tertawa, apapun yang dimaksud oleh Sang Guan Fei Feng dalam melakukan hal ini mungkin dia takut Xu Ye U terus mengikutiku, lalu memakai kera ini. Tapi kera ini juga tidak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Jika kera ini ada kebaikan untuk banyak pihak, lebih baik dia tidak memberi tahu kepadaku tentang caranya ini. Mungkin dia takut aku akan menertawakan dia. Wei Tian Yuan berpikir lagi, pantas dia terus-menerus menanyakanku, jika aku tahu dia melakukan hal yang tidak baik terhadapku, apakah aku mau memaafkan dia? Mungkin yang dia maksud adalah hal ini. Entah mengapa tiba-tiba dia terpikir kepada Xu Jun, kakek pemah mempercayai gosip itu, dia mengira Xu Jun mati karena diracun oleh Sang Guan Fei Feng. Untung aku tahu yang sebenarnya, aku bisa membelas Sang Guan Fei Feng di depan kakek. Untung aku tahu tentang kematian Xu Jun yang memang tidak ada hubungannya dengan Sang Guan Fei Feng, jika tidak aku juga akan salah paham kepadanya. Tapi jika Xu Jun belum mati, apakah Sang Guan Fei Feng juga akan memakai care ini membuat aku dan Xu Jun berpisah? Seperti yang dia lakukan untuk memisahkan aku dan adik seperguruanku. Dia gemetaran, tapi akhirnya dia berpikir, mengapa aku curiga? Kepada Sang Guan Fei Feng? Perasaanku terhadap Xu Jun dan perasaanku terhadap adik tidak sama. Dari awal Sang Guan Fei Feng sudah tahu, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa yang sedang dipikirkan, tidak berani dia ungkapkan kepada Xu Tian Su. Rahasia yang tersimpan di dalam hati Xu Tian Su dia tidak bisa bicarakan dengan Wei Tian Yuan. Sepanjang jalan mereka selalu bersama, hari ini mereka sudah sampai baik tuosan. Mendaki gunung hingga ke puncak dengan ilmu meringankan tubuh, mereka membutuhkan waktu dua hari. Gunung utama Bai Tuosan bernama Luoduo San, Gunung Unta. Puncak gunung tertutup oleh Hes dari jauh dilihat benar-benar seperti seekor unta besar. Kepala mengarah ke timur, ekor di sebelah barat. Tubuh penuh dengan bulu putih. Hari ini, pagi-pagi reka sudah mulai mendaki gunung, sore hari baru tiba di tengah-tengah gunung. Walaupun tenaga dalam mereka tinggi tapi sekarang mereka juga merasa lelah. Mereka mencari tempat yang datar untuk memasang tenda dan bersiap-siap tidur. Udara di pegunungan sangat dingin, makanan yang mereka bawa sudah mebeku seperti es batu yang dingin dan keras. Kata Wei Tian Yuan, sudah beberapa hari kita makan tidak enak, aku akan berburu ayam salju sebanyak dua ekor untuk makan malam kita. Kata Chiu Tian Su, hari udah satu arut begini, apakah masih ada ayam salju yang muncul? Jawab Wei Tian Yuan, justru harus hari hampir gelap maka ayam-ayam itu akan kembali ke kandangnya. Dengan mudah kita menangkapnya. Pengalaman keburuku lebih banyak. Memasak air dan menyalakan api, kau saja yang mengerjakannya. Chiu Tian Su tahu Wei Tian Yuan meninggalkan pekerjaan yang ringan untuknya karena Chiu Tian Su tidak bisa berburu, terpaksa dia setuju dengan pembagian tugas seperti itu. Nasib Wei Tian Yuan lumayan bagus, baru berjalan beberapa. Langkah dia sudah menemukan seekor ayam. Tapi ayam itu sempat melihat dia, dengan cepat ayam itu berlari masuk ke dalam pagoda es. Di pegunungan es itu ada semacam es yang tidak bisa mencair karena itu semakin lama es semakin menumpuk. Semakin menumpuk maka es semakin tinggi, berbentuk seperti tiang, seperti pagoda. Yang berada di depan mata Wei Tian Yuan adalah tiang es dan pagoda es. Terdapat puluhan lebih tiang dan pagoda es tersusun seperti gambar. Karena mengejar ayam salju, Wei Tian Yuan juga masuk ke dalam pagoda-pagoda. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang menarik nafas. Hati Mei Tian Yuan bergerak, apakah Fei Feng pura-pura menjadi Ksue Jun untuk mengejutkan ku lagi? Karena sewaktu malam hari di Bauding, nama tempat, di kampung halaman dia juga pernah mengalami kejadian yang sama. Begitu dia mendengar ada perempuan yang menarik nafas, segera dia mengejarnya. Dia sempat melihat bayangan Ksue Jun tapi sayang orang itu tidak terkejar. Malah bertemu dengan musuh yang kuat dan untungnya Fei Feng muncul. Mereka bergabung baru bisa mengalahkan musuh yang kuat itu. Terakhir dia baru tahu bahwa perempuan seperti Ksue Jun itu tak lain adalah sangguan Fei Feng. Dia sengaja berdandan seperti Ksue Jun dan mengikuti Mei Tian Yuan. Walaupun pada akhirnya dia tahu bahwa orang itu bukan Ksue Jun tapi bila mengingat kejadian malam itu, dia masih curiga bahwa orang itu adalah Ksue Jun bukan hanya ilusinya. Bukan karena dia tidak mempercayai kata-kata sangguan Fei Feng, melainkan dia terlalu merindukan kepada Ksue Jun. Di dalam hati Mei Tian Yuan, dia berharap Ksue Jun masih hidup. Walaupun itu berbentuk roh atau setan, dia tetap akan merasa senang. Keadaan seperti itu terjadi lagi, baiklah, apakah kau orang atau setan, aku harus menangkapmu. Begitu dia membalikan kepala terlihat ada seorang perempuan berdiri di bawah pagoda es. Wajahnya tertutup oleh kain tipis berwarna hitam. Ksue Jun belum keluar dari mulutnya, Wai Tian Yuan sudah terpaku karena perempuan ini memakai baju Ksue Jun dan dia sangat mengenal baju ini. Tapi perempuan itu bukan Ksue Jun walaupun dia menutup wajahnya dengan kain tipis berwarna hitam tapi Wai Tian Yuan tetap bisa mengenalinya. Perempuan itu bersembunyi di antara pagoda es tapi tetap terkejar oleh Wai Tian Yuan. Dia bukan Ksue Jun juga bukan sangguan Fei Feng. Satu-satunya yang bisa dibuktikan oleh Wai Tian Yuan adalah dia berwajud orang bukan setan. Karena di dinding es curang itu tampak bayangannya. Menurut Tahiul setan tidak mempunyai bayangan. Siapakah suara Wai Tian Yuan sedikit gemetar? Mengapa kau harus tahu siapa aku ini suara perempuan itu sangat datar? Terkejut pun tidak. Sepertinya bertemu dengan Wai Tian Yuan sudah termasuk ke dalam perhitungannya. Wai Tian Yuan terpaku, dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Terpaksa dia bertanya apa yang dia ingat, bajumu ini, bagaimana kau menjelaskannya? Apakah memakai baju ini adalah suatu kesalahan bajumu ini seperti, seperti, seperti apa? Seperti baju milik temanku. Kau kira aku sudah mencuri baju darinya? Bukan, Wai Tian Yuan sudah melihat dengan jelas. Baju ini hanya mirip karena baju Ksue Jun terdapat noda darah. Bila bukan apa yang harus ditanya lagi? Hanya sedikit terasa aneh, aneh, Wai Tian Yuan tidak tahu harus bagaimana membicarakannya. Dalam hati dia berpikir, perempuan misterius ini pasti kenal dengan Ksue Jun dan pernah melihat baju ini. Wai Tian Yuan belum memikirkan susunan kata yang akan dia ucapkan, perempuan itu tiba-tiba membuka telapaknya. Di telapak dia terdapat sebutir batu berbentuk hati. Wai Tian Yuan seperti orang kesurupan tiba-tiba meloncat dan mendekati perempuan itu. Perempuan itu menghindar ke belakang batu es dengan santai berkata, apakah ini adalah benda kepunyaan temanmu? Bila benar, kau tidak boleh merebutnya. Ternyata batu ini adalah benda kenangan masa kecil Wai Tian Yuan dan Ksue Jun. Sebenarnya batu itu ada dua buah. Bentuk dari dua buah batu ini sama. Aneh lagi motifnya pun sama. Briefnya berbentuk burung. Wai Tian Yuan menamakannya batu Yuan Yang. Dia menyimpan satu, satu lagi dia berikan kepada Ksue Jun. Walaupun langit hampir gelap, tapi cahaya yang dipantulkan dari tembok es membuat dia dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana motif batu itu. Wai Tian Yuan tidak percaya di dunia ini ada batu lain yang bisa begitu mirip. Batu itu pasti milik Sue Jun. Dari mana kau dapatkan ini? Perempuan itu tidak menjawabnya malah keluar dari pagoda esilmu silatnya cukup tinggi. B bunga terapung dengan sendirinya, air mengalir dengan sendirinya. Wai Tian Yuan segera menyusul dan berteriak, kau pasti tahu tentangnya. Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Tolong! Beritahu hal ini kepada aku. Perempuan itu tidak berhenti melangkah, juga tidak membalikan kepalanya. Dia hanya menarik nafas dan berkata, bunga terapung dengan sendirinya dan air pun mengalir dengan sendirinya. Mengapa kau masih begitu ngotot? Bunga terapung dengan sendirinya, hati Wai Tian Yuan tergetar dan dia terus berpikir, apakah Sue Jun masih hidup? Wai Tian Yuan berteriak, di mana dia berada? Di mana? Perempuan itu hanya berkata, ikutilah aku pertanyaan yang lain yang ditanyakan oleh Wai Tian Yuan tidak dijawab oleh perempuan itu. Wai Tian Yuan terus mengikuti perempuan itu dan masuk ke pegunungan yang penuh dengan es pohon di pegunungan sangat besar dan tinggi. Batu-batu dan batu es dengan bentuk yang bermacam-macam membuat mata menjadi lelah tapi Wai Tian Yuan tidak mempunyai waktu untuk menikmati idahnya pemandangan itu. Matanya hanya melihat perempuan itu terus. Tiba-tiba di hadapannya tampak jurang yang sangat berbahaya dan gelap. Perempuan itu pun berhenti melangkah. Wai Tian Yuan kaget dan berkata, di sini bayangan setan pun tidak ada, untuk apa kita datang kemari? Jawab perempuan itu, memanjatlah ke atas dan lihatlah, Wai Tian Yuan baru melihat bahwa tempat di mana dia berdiri adalah jurang yang terjal. Tempat itu seperti tempat yang sudah terbelah oleh pedang, segera dengan ilmu meringankan tubuh dia memanjat ke atas dan melihat ke bawah. Begitu melihat, dia langsung berhenti melangkah. Dia baru saja keluar dari hutan es yang gelap, sekarang matanya tiba-tiba menjadi terang. Ternyata di bawah adalah lembah kecil, dengan permukaan tanah yang agak rata dan dari pegunungan seberang terdapat sebuah sungai kecil yang mengalir ke sebuah danau kecil. Di belakang danau terdapat bunga liar. Di dalam danau, ada air yang bening dan bunga yang berjatuhan. Sekarang bulan sudah berada di tengah-tengah langit. Sekeliling lembah terbentuk dinding es sinar bulan menyinari salju, pantulan sinar dari danau saling memancarkan cahaya, penglihatan Wei Tian Yuan tidak sama dengan orang biasa. Keadaan di lembah itu bisa dia lihat dengan jelas. Yang membuat dia terpaku bukan pemandangan itu tetapi seorang gadis yang berbaju putih sedang duduk di pinggir danau. Dia sedang memungut bunga yang jatuh selembar demi selembar dan melemparkannya ke danau. Apakah perempuan misterius itu sengaja membawanya untuk melihat lukisan alam ini? Karena gadis yang melempar bunga itu bukan orang lain, dia adalah orang yang membuat Wei Tian Yuan merindukannya pagi dan malam. Dia adalah Jiang Xui Jun. Wei Tian Yuan terpaku, kemudian berteriak, Xui Jun, Xui Jun, ternyata kau masih hidup. Aku di sini, apakah kau bisa melihatku? Lihatlah aku. Jiang Xui Jun berdiri, tubuhnya seperti oleng, bunga yang dipegang olehnya berjatuhan ke danau. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya terlihat kebingungan. Tubuh Wei Tian Yuan menempel di sisi jurang. Badan depan sudah keluar ke jeurang, dia tidak tahu apakah Xui Jun sudah melihat dia atau tidak. Tapi dari gerakan Xui Jun bisa dipastikan bahwa Xui Jun sudah mendengar suaranya. Xui Jun, Xui Jun, aku mencarimu sudah sekian lama, apakah kau dengar? Jawablah, jawablah. Jiang Xui Jun tidak menjawab. Apakah karena Xui Jun terlalu senang hingga tidak bisa menjawabnya? Tapi dia hanya terdiam sebentar, kemudian seperti seekor binatang yang terkejut dia masuk ke dalam semak-semak. Hanya terlihat bunga-bunga liar yang bergoyangan tapi sudah tidak terlihat Xui Jun lagi. Di belakang danau adalah lembah yang penuh dengan awan dan kabut. Dia pasti sudah berlari masuk ke dalam lembah itu. Wei Tian Yuan membalikan kepala dan berteriak, kau membawaku ke sini, kau pasti mempunyai care untuk membantuku supaya bisa bertemu dengan Xui Jun. Wei Tian Yuan ingin meminta bantuan kepada perempuan yang misterius itu. Begitu dilihat ternyata perempuan itu sudah menghilang. Jiang Xui Jun pun menghilang. Satu-satunya orang yang bisa membantunya pun ikut menghilang. Apakah dia harus berhenti sampai di sini? Tidak. Bagaimanapun dia tidak ingin berhenti untuk mencari. Di atas jurang terdapat sebuah pohon penus yang menjorok keluar. Di atas pohon penus itu masih terdapat pohon rotan yang merambat. Wei Tian Yuan menarik antara salah satu akar pohon rotan. Semakin ditarik, rotan itu semakin panjang karena tempatnya berdiri tidak bisa mundur. Karena itu dia tidak menarik semua rotan hingga ke ujungnya tapi diperkirakan oleh Wei Tian Yuan akar itu mencapai beberapa puluh meter. Di bawah lembah ada sebuah pohon besar, pohon besar itu sangat tinggi. Tiba-tiba Wei Tian Yuan mempunyai akal, jika dia memegang rotan itu dia akan terayun-ayun seperti bermain ayunan. Dia bisa turun ke atas pohon besar itu. Apalagi rotan yang tumbuh di gunung es tampaknya lebih kuat, dipotong oleh pisau pun tampaknya sulit untuk putus. Untuk menahan beban satu orang mungkin rotan ini masih bisa. Dengan kerus seperti ini dia turun ke bawah tapi pasti sangat membahayakan, tapi Wei Tian Yuan walaupun menyuruh dia untuk mengetuk pintu dewa kematian pun dia tidak akan menolaknya. Apalagi hanya sedikit menempuh bahaya seperti ini. Dia tidak berpikir panjang lagi, segera dia memegang ujung rotan, dengan sekuat tenaga ditariknya kemudian diayun-ayunkan ke depan. Tubuh Wei Tian Yuan melayang-layang di tengah-tengah udara, tiba-tiba dia merasa badannya ringan, ternyata rotan liar yang liat itu putus. Wei Tian Yuan seperti layang-layang yang benangnya putus. Jatuh ke bawah jurang yang dalamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Perempuan yang misterius itu tertawa dingin dan berkata, Wei Tian Yuan setelah kau menjadi setan baru bisa bertemu dengan Jiang Xue Jun tapi tenang saja apa yang aku janjikan pasti akan ku tepati. Aku akan mengatur pertemuan antara setan, supaya kau bisa bertemu Xue Jun di tempat dewa kematian. Dan bisa bertemu dengan teman baikmu serta musuh cintamu di sana. Dia tertawa dingin, tangannya memegang sebilah pisau. Rotan yang liar dan kuat itu dipotongnya dengan pisau ini. Di atas es menyalakan api bukan hal yang mudah. Es yang keras dimasak menjadi air yang mendidih. Waktunya lebih panjang lagi. Ciu Tian Su berjalan hilir mudik mencari dan mengumpulkan setumpuk ranting kering. Batu dia pukul-pukulkan supaya keluar percikan api. Dengan susah payah baru bisa menyalakan ranting-ranting pohon itu dengan api. Dia selalu membawa poci karena itu es yang dia pahat dimasukkannya ke dalam poci untuk membuat air panas. Bulan sudah terbit di tengah-tengah langit. Dia menunggu lama tapi Wai Tian Yuan belum muncul juga. Hati Ciu Tian Su terasa kecut. Dia berkata, apakah dia sudah mendapatkan ayam salju? Mungkin sebelum sempat memakan ayam salju, air yang berada di dalam poci itu sudah menjadi es lagi. Cuaca begitu dingin, minum air es sangat tidak enak. Setelah menunggu, Wai Tian Yuan tetap tidak muncul. Perut Ciu Tian Su sudah mulai berbunyi, terpaksa dia minum air putih dengan kue yang terbuat dari beras. Dalam hati dia ingin tertawa, sepertinya hari ini pun aku tidak bisa makan ayam salju. Sesudah makan, dia duduk di sisi api unggun, karena hangat tidak terasa dia sudah teridur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang melangkah menuju tempatnya. Dengan marah Ciu Tian Su berkata, Tian Yuan, sekarang kau baru pulang. Kau makan sendiri saja ayam salju itu, aku mau tidur. Anehnya, suara langkah itu sudah berada di depannya tapi tidak terdengar jawaban Tian Yuan. Ciu Tian Su membuka matanya, dia melihat ada seseorang yang wajahnya tertutup kain tipis, berdiri di depannya. Wai Tian Yuan tidak mungkin menutup wajahnya dengan kain. Apakah dia sedang bermimpi? Segera dia menggosokkan matanya, sekarang sudah jelas yang datang bukan Wai Tian Yuan. Dari bentuk badannya, Ciu Tian Su tahu dia adalah seorang perempuan. Segera rasa kantuknya hilang, dia berdiri dan bertanya, siapa kau? Perempuan itu tidak mengatakan apapun, hanya membuka telapaknya. Di genggamannya ada sedikit sobekan kain, Ciu Tian Su mengenali kain itu. Kain itu sama seperti corak baju milik Wai Tian Yuan. Ciu Tian Su sangat terkejut. Segera dia berteriak, apakah terjadi sesuatu pada Wai Tian Yuan? Jawab perempuan itu, aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Aku hanya melihat ada seseorang sedang mengejar ayam salju dan terjatuh ke dalam jurang. Tanya Ciu Tian Su, sekarang bagaimana keadaannya? Jawab perempuan itu, aku tidak bisa turun ke jurang itu. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tapi aku berpikir jika masuk ke hutan yang penuh es dengan dia pasti datang dengan teman. Karena itu aku kesini karena melihat ada cahaya api. Kata Ciu Tian Su, sekarang dia berada di mana? Tanda petik. Perempuan itu tidak menunggu Ciu Tian Su habis berkata, dia berkata, ikutilah aku. Menolong orang seperti menolong api. Ciu Tian Su tidak ada waktu untuk berpikir, segera dia ikut dengan perempuan itu pergi. Baru berjalan sebentar, Ciu Tian Su sudah tahu ilmu meringankan tubuh perempuan itu sangat tinggi. Sekarang dia mulai merasa tenang. Dia mulai mencurige perempuan itu. Ilmu meringankan tubuhnya tinggi, tidak aneh dia bisa bertahan hidup di pegunungan salju yang begitu tinggi. Dia pasti bukan perempuan biasa. Yang paling membuat Ciu Tian Su aneh adalah perempuan itu menutup wajahnya dengan kain tipis tapi sepertinya Ciu Tian Su mengenalnya dan suara yang dia keluarkan sangat aneh. Sekali mendengar sudah tahu bahwa dia berbicara seperti ada tangan yang memegang tenggorokannya. Apakah dia adalah seseorang yang ku kenal? Dia tidak mau aku mengenali wajah dia yang sebenarnya. Ciu Tian Su bertanya, Nona, apakah kau berasal dari Tiongkok bagian tengah? Apakah rumahmu berada di sini? Perempuan itu berkata, apakah kau harus mengetahui identitasku, baru mau menolong temanmu itu? Ciu Tian Su tidak menyangka bahwa perempuan itu malah akan balik bertanya dengan tajam. Terpaksa dia berkata, Nona, bukan aku curiga kepadamu, aku hanya merasa sedikit aneh. Dengan dingin perempuan itu berkata, aku datang membantumu menolong temanmu, bukan untuk menjawab keanehan hatimu. Apakah kau tahu aturan di DJ sini jika tidak menyangkut nyawa seseorang, aku sama sekali tidak mau bertemu dengan laki-laki asing. Suku bangsa di sisi perbatasan mempunyai banyak peraturan yang aneh. Perempuan keluar rumah harus menutup wajah jika tidak terlalu penting tidak boleh bertemu dengan laki-laki asing. Dalam hati Ciu Tian Su berpikir, jika dia adalah salah satu dari orang baik tuosan, walaupun menempuh bahaya aku juga harus tetap pergi. Jika tidak, Wai Tian Yuan benar-benar mendapat musibah siapa yang menolong dia jika bukan aku? Malam ini malam bulan purnama, Ciu Tian Su dan perempuan itu berjalan ke arah jurang itu. Dari balik semak-semak dia masih bisa melihat tetesan darah. Baju Wai Tian Yuan terkait di sini. Tidak perlu dijelaskan oleh perempuan itu pun Ciu Tian Su sudah terpikir, di mana Wai Tian Yuan jantung Ciu Tian Su berdetak lebih cepat. Malam ini malam purnama, bulan sangat terang, perempuan itu berkata pada diinya sendiri, dia mengangkat kepala tapi tidak melihat Ciu Tian Su. Kata Ciu Tian Su, Hai, aku sedang berbicara denganmu, apakah kau dengar? Temanku berada di mana? Perempuan itu seperti tidak mendengarkan kata-katanya. Dia berkata, Malam ini terang bulan, aku pikir kau pasti bisa melihat dia. Ciu Tian Su mengikuti sorot matanya. Dia baru tahu bahwa di batu itu terlihat bentuk seperti alis. Tanya Ciu Tian Su, apakah dari mulut gua ini bisa melihat keadaannya? Jawab perempuan itu, sudah lewat satu jam, aku tidak tahu apakah dia masih terbaring di sana. Tapi kau bisa melihatnya sendiri, mengapa harus bertanya kepadaku? Ciu Tian Su merasa curiga, Wai Tian Yuan mengejar ayam salju, mengapa bisa terjatuh ke dalam jurang ini? Tapi aku sudah datang, aku ingin tahu apa yang sudah terjadi. Ilmu meringankan tubuh Ciu Tian Su tidak sebaik Wai Tian Yuan karena itu dia takut akan terjadi sesuatu. Dengan erat dia memegang pangguan binya, takut bila dia ikut terjatuh ke bawah, pangguan bi itu bisa ditancapkan ke dinding jurang. Paling sedikit bisa menahan berat tubuhnya, alasan lain adalah untuk berjaga-jaga. Perempuan ini tahu apa maksud dari Ciu Tian Su mengeluarkan pangguan bi. Dalam hati dia berpikir, bila kau sudah melihat ke bawah, kau akan merasa terkejut dan senang. Baiklah, aku akan menunggu kesempatan untuk turun tangan. Aku tidak mempunyai tenaga untuk memanjat, aku ke sana untuk beristirahat sebentar. Jika kau sudah turun baru panggil aku. Perempuan itu mencari sebuah batu besar untuk duduk. Begitu Ciu Tian Su lihat dari atas, perempuan itu sudah menghilang. Ciu Tian Su menarik nafas, dia menertawakan dirinya karena terlalu curiga dan melangkah masuk ke dalam lubang itu. Begitu kepalanya dijulurkan, dia sudah bisa melihat ke bawah lembah itu. Dia melihat seorang gadis berbaju putih sedang berlutut. Gerakannya aneh seperti sedang mengubur sesuatu. Awalnya tidak begitu jelas melihat keadaan di sana. Dia hanya merasa mengenali gadis berbaju putih itu. Tapi dia melihat lebih teliti lagi, jantungnya hampir copot. Dia, dia adalah Jiang Sui Jun. Mulut Ciu Tian Su menganga, belum sempat berteriak. Dia sudah mencium ada wawangian. Di bawah hidungnya, di dinding jurang itu terdapat empat aksara. Hati-hati terkena tipuan. Empat aksara ini diukir dengan ujung pedang. Mungkin ingin dia memperhatikan empat aksara ini, maka diulas oleh pemerah pipi. Pemerah pipi ini mengeluarkan wangi yang menyengat. Sebenarnya sejak awal dia sudah harus tahu karena dia terus memperhatikan. Jika orang itu adalah Wei Tian Yuan biarpun aksara ada di bawah hidungnya, dia juga tidak akan memperhatikannya. Tapi begitu dia melihat empat aksara ini, walaupun Cui Jun muncul di depan matanya, dia sudah mengalihkan perhatiannya. Untung dia cepat mengalihkan perhatian karena tiba-tiba ada sebatang kayu dari belakang memukulnya. Tubuhnya terdorong hampir jatuh keluar jurang itu, segera dengan tangannya dia menjepit kayu itu. Orang yang mendorongnya dengan kayu pasti perempuan yang wajahnya tertutup oleh kain. Ternyata perempuan ini sangat mengetahui kondisi di tempat ini. Dia datang dari arah lain. Dengan diam-diam sudah melangkah di belakang Ciu Tian Su. Untung empat aksara itu memperingai dia, biarpun agak telat tapi tepat sehingga bisa menolong nyawanya. Pan Guan Bi di tangan kiri, sudah diatancapkan ke dalam dinding jurang untuk menahan badannya. Kayu yang dipegang perempuan itu dijepit di ketiaknya badan perempuan itu juga tertarik hampir keluar dari jurang. Segera terjadi pertarungan sengit di sisi jurang. Pertarungan di sisi jurang yang kuat dan yang lemah. Penagak Ciu Tian Su lebih besar dari perempuan itu, tapi yang kuat bukan dia melainkan perempuan itu karena kondisi dan tempat tidak menguntungkan bagi Ciu Tian Su. Dia hanya mengandalkan Pan Guan Bi menahan berat badannya. Ujung jari menahan ke dinding jurang. Ciu Tian Su hanya bisa menahan serangan perempuan itu dengan Pan Guan Bi yang sabtunya lagi. Perempuan itu hanya setengah badan terjulur keluar jurang. Sepasang kakinya masih bisa menahan berat badannya, tidak seperti Ciu Tian Su badannya sudah bergelantungan di udara. Perempuan itu menarik kayu dari ketiak Ciu Tian Su dan memukul kepala Ciu Tian Su. Dengan susah payah Ciu Tian Su menahan dengan pangguan binyakara tenaga perempuan itu lebih besar, dia harus memakai pena yang satu lagi. Harus lebih dalam menancapkan penahnya baru bisa menahan berat badannya. Sepertinya tidak Ciu Tian Su akan bisa bertahan lagi. Hatu Ciu Tian Su menciut, dia berpikir, aku mati tidak tahu alasan kematianku sendiri. Di jurang yang dalam ini siapa yang berniat untuk membunuhku, aku pun tidak tahu. Berpikir sampai di sini segera dia melepaskan sebelah Pan Guan Bi dan melemparkan ke perempuan itu, supaya mereka mati bersama-sama. Karena lemparan Ciu Tian Su dilakukan dengan sekuat tenaga, Pan Guan Bi pun dengan tajam melesat menuju perempuan itu. Dengan kayu, dia menahan pena Ciu Tian Su. Tapi kayunya melayang, tangannya pun bergetar. Pan Guan Bi melewati pundaknya kemudian merobek bajunya. Lukanya terlihat di bahunya dan Pan Guan Bi menancap di dinding jurang. Perempuan itu marah sekaligus kaget. Tubuhnya segera ditarik ke posisi yang lebih aman. Dia marah, bocah tengik. Kau ingin mati bersama denganku, tapi sayang kau tidak mempunyai Pan Guan Bi yang ketiga. Sementara ini aku akan membiarkanmu hidup, kelak aku akan mengambil nyawamu lagi. Ciu Tian Su hanya mempunyai sebuah Pan Guan Bi yang menahan berat badannya. Pena ini menancap sangat dalam, jika ditarik keluar Ciu Tian Su pasti akan terjatuh. Jika perempuan itu menyerang lagi dia sudah tidak mempunyai senjata untuk melawan. Di pegunungan banyak pepohonan. Setelah perempuan itu mengobati dirinya sendiri dan mengatur nefas, dengan belati dia membuat kayu sebesar tangan. Ciu Tian Su bergelantungan di sisi jurang, tenaganya semakin lemah, badannya bergoyangan. Walaupun perempuan itu tidak membunuhnya, angin tetap akan meniupnya hingga terjatuh. Perempuan itu seperti kucing sedang mempermainkan tikus, dengan kayu dia menusuk-nusuk Ciu Tian Su dan berkata, langsung membunuhmu terlalu enak, aku harus menyiksamu terlebih dulu, dengan belati dia menajamkan kayu itu. Kelihatannya dia ingin menusuk Ciu Tian Su hingga terluka parah baru memukul dia jatuh ke dalam jurang. Ciu Tian Su tidak ingin disiksa seperti itu, lebih baik dia melepaskan tangan dan jatuh sendiri ke dalam jurang. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berteriak yei. Hal yang aneh sedang terjadi. Tubuhnya yang keluar dari jurang, kedua kali dia menarik kembali. Ciu Tian Su merasa aneh, apa yang sedang diakerjakan angin berhembus membawa suara yang aneh. Suara ini seperti suara tawa seram seorang perempuan. Suara tawa ini membuat bulu kuduk merinding. Kadang terdengar kadang tidak, kadang dari arah timur, kadang dari arah barat benar-benar membuat orang terkejut dan takut. Walaupun Ciu Tian Su juga takut hingga bulu kuduknya berdiri, tapi dia juga mengerti perempuan yang wajahnya ditutup kain itu sangat takut dengan suara ini. Dia ketakutan seperti belalang menangkap tonggret, burung berada di belakang sedang menunggu. Bila memang benar suara itu adalah suara orang, sepertinya dia bukan kawan melainkan lawan. Kalau dia masih ingin menusuk Ciu Tian Su dengan kayu, tubuhnya harus dijulurkan keluar dari jurang. Ini adalah kesempatannya menyerang dari belakang. Perempuan itu melihat kesekelilingnya, tidak terlihat ada orang tapi suara itu tidak henti-hentinya masuk ke dalam gendang telinga. Perempuan yang wajahnya ditutup secara kain itu semakin ketakutan, karena terus mendengar suara tawa ini dalam membentak. Kau orang atau setan? Keluarlah! Aku tidak takut kepadamu. Setan perempuan itu tidak muncul. Karena takut, akhirnya perempuan misterius itu melarikan diri. Ciu Tian Su yang tergantung di tepi jurang terus sedang mendengarkan perubahan yang terjadi. Suara tawa menghilang, perempuan yang wajahnya tertutup sudah tidak ada. Tapi Ciu Tian Su tetap tidak bisa naik karena dinding jurang adalah es dan sangat licin. Bila kuas dicabut dia pasti akan terjatuh. Tiba-tiba ada rotan mengikuti arah angin berhembus ke depan Ciu Tian Su. Ciu Tian Su sudah tidak kuat lagi dia memegang rotan itu, walaupun mungkin itu adalah perangkap yang dipasang untuknya, tapi dia sudah tidak mempunyai pilihan lain. Dia memanjat melalui rotan itu dan naik ke atas. Dalam waktu yang singkat bagi Ciu Tian Su seperti satu tahun, dapat dikatakan setiap menit setiap detik dia terancam dengan kematian. Bila perempuan yang ditutup wajahnya itu belum pergi, dia akan terus menjaga jurang itu. Dengan pisau belatinya, dia akan memotong rotan itu, Ciu Tian Su akan terjatuh dan hancur berantakan di dalam jurang itu. Akhirnya sampai juga di atas jurang itu, begitu kakinya menginjak tanah, dia baru merasa tenang, sepertinya dia sudah berhasil melarikan diri dari cengkraman dewa kematian. Siapa yang sudah menolongku? Apakah kita bisa bertemu gunung terdiam, hanya terdengar suara angin? Dia pernah memanjat gunung Kunlun, suara angin di gunung. Sering mengeluarkan suara yang aneh, sekarang dia juga merasa curiga. Suara tadi, apakah itu hanya suara angin? Perempuan yang wajahnya ditutup, sepertinya sudah aku salah menafsir. Ciu Tian Su beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Dia melangkah ke tempat tertancapnya penanya kemudian dia mencabut pena itu. Dengan rotan dia menggulung pena lainnya dan mengumpulkan kedua pena itu. Bulan sudah berada di tengah langit, sinar bulan begitu terang. Dia sudah keluar dari cengkraman kematian, sekarang baru bisa melihat kesekelilingnya. Jiang Ksue Jun juga sudah menghilang. Apakah gadis berbaju putih itu yang mirip dengan Jiang Ksue Jun, hanya perasaanku saja yang salah melihat. Bukan sungguhan? Tapi aksara hati-hati terkena tipuan siapakah yang menulis? Di mana Wei Tian Yuan? Apakah Wei Tian Yuan juga terkena tipuan perempuan yang wajahnya ditutup kain itu? Benaknya dipenuhi dengan pertanyaan, dia turun dari jurang itu dan ingin kembali ke tendanya. Tiba-tiba terdengar ada yang berjalan menuju arahnya. Apakah dia adalah perempuan yang wajahnya ditutup kain kembali lagi? Dia memegang penanya dengan erat dan maju ke depan. Dengan tertawa dingin, Siu Tian Su berkata, Untung aku tidak mati, aku tidak akan terkena tipuanmu lagi. Kata-katanya belum selesai, gadis berbaju putih itu sudah berdiri di hadapannya. Dia tertawa dan berkata, Kau mengira aku ini siapa? Siu Tian Su hampir tidak percaya dengan pengelihatannya sendiri. Gadis berbaju putih itu wajahnya tidak tertutup. Dia adalah Jiang Ksue Jun. Siu Tian Su senang sekaligus kaget dan berkata, Ternyata kau lah yang mengusir perempuan jahat itu. Ksue Jun terpaku dan bertanya, Kau mengatakan apa? Jawab Siu Tian Su, Perempuan jahat itu ingin membunuhku tapi dia terkejut oleh suara tawa yang menyeramkan, Apakah itu bukan suara tawamu? Kata Ksue Jun, Itu bukan aku. Kata Siu Tian Su, Ini sangat aneh. Kalau bukan kau, Lalu siapa dia? Jawab Jiang Ksue Jun, Perempuan yang wajahnya tertutup itu aku sempat melihatnya melarikan diri, Tapi aku tidak melihat ada orang ketiga. Apakah kau sudah salah dengar? Mungkin itu adalah suara angin yang melewati lubang-lubang batu. Kadang akan mengeluarkan suara yang aneh, Bahkan kadang seperti orang yang sedang menangis. Siu Tian Su masih ragu. Dalam hati dia berpikir, Apakah benar aku sudah salah mendengar? Kata Jiang Ksue Jun, Sudah lama kita tidak berjumpa, Apa kabar? Katanya kau sudah bertunangan dengan Kisu Ye U, Selamat. Wajah Siu Tian Su memerah, Dan berkata, Ksue Jun, Aku tidak menyangka kau masih hidup, Ini bagus sekali. Setelah pertarungan di Mimoya kau pergi kemana? Mengapa bisa berada di sini? Pertanyaan datang bertubi-tubi Masih ada satu pertanyaan yang dia belum tanyakan. Ksue Jun bersembunyi di hutan yang penuh es dan lembah yang begitu sepi. Mengapa dia tahu keadaan dunia luar? Tapi pertemuan kali ini walaupun sangat menyenangkan Tapi tidak seperti dulu lagi. Sewaktu dia tahu Ksue Jun mencintai Wai Tian Yuwan Hatinya begitu terguncang karena itu dia dengan senang hati bisa menerima ucapan selamat dari Ksue Jun. Kata Ksue Jun, Aku tahu di hatimu masih banyak pertanyaan, Tapi, Aku tidak ingin menjawabnya, Hal tentang kematian ku tidak perlu diungkit lagi. Ksue Tian Su terpaku, Dalam hati dia berpikir, Benar, Wai Tian Yuwan dan Fei Feng juga sudah bertunangan, Apakah masih harus mengungkit-ungkit masa lalu? Ksue Tian Su berkata, Baiklah, Hal yang sudah lewat tidak perlu diungkit lagi. Sekarang, Apakah kau ingin tahu mengapa aku bisa ditipu oleh perempuan yang wajahnya ditutup kain itu? Jawab Ksue Jun, Aku tahu, Tapi perempuan itu tidak berbohong semuanya kepadamu. Ksue Tian Su kaget dan berkata, Apakah kakak Wai, Dia, Dia benar. Kata Jiang Ksue Jun, Benar, Wai Tian Yuwan benar-benar terjatuh ke dalam jurang. Jurang tempat kau hampir jatuh tadi. Kata Ksue Tian Su, Pasti dia juga terkena tipuan perempuan itu. Sekarang bagaimana keadaan Wai Tian Yuwan? Jawab Jiang Ksue Jun, Kau tenang saja, Dia masih hidup. Aku butuh bantuanmu, Ikutilah aku. Ksue Tian Su tertawa kecut dan berkata, Jurang begitu dalam, Ilmu meringakan tubuhku tidak tinggi, Bagaimana aku bisa ikut denganmu turun ke sana? Siapa yang mengatakan bahwa kita akan turun ke dalam jurang? Apakah ada jalan lain? Benar, Jika tidak bagaimana aku bisa naik kesini? Hanya mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang hanya tidak seberapa ini, Itu tidak mungkin. Ilmu meringankan tubuhnya tidak berbeda jauh dengan Ciu Tian Su. Ini adalah perkataan yang jujur, Sekarang Ciu Tian Su percaya bahwa suara tertawa tadi adalah suara angin, Bukan suara. Tawa orang. Karena perempuan yang dia kenal selain Jiyang Ksue Jun siapa lagi yang mau menempuh bahaya demi menolongnya? Tapi Jiyang Ksue Jun juga tidak mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Dia ikut dengan Ksue Jun memanjat rota naik dan melewati batu-batu yang berbahaya. Memutar ke dinding yang berada di sebelah sana, dia melihat ada sebuah gua. Mulut gua itu penuh dengan rumput liar. Bila Ksue Jun yang membawa jalan, walaupun dia melewati mulut gua itu, dia juga tidak akan tahu. Kata Jiyang Ksue Jun, untung perempuan yang wajahnya ditutup itu tidak tahu di sini ada gua, Kalau dia tahu, dia pasti sudah mencari gara-gara denganku. Tanya Ciu Tian Su, apakah kau tahu siapa dia itu? Aku tidak dilukai, walaupun Mei Tian Yuan dilukai, tapi dia tidak mati. Aku malas menanyakan siapa dia itu. Sepertinya Ksue Jun sudah tahu siapa perempuan tadi, Hanya dia tidak mau mengatakannya saja. Ciu Tian Su pun tidak menanyakan tentang dia lagi. Gua itu panjang dan juga sempit, semakin berjalan semakin terjal dan di dalam gua banyak terdapat batu-batu yang menonjol, bisa dijadikan tempat untuk berpegangan supaya tidak terjatuh. Walaupun merasa lelah karena tenaga Ciu Tian Su belum pulih, tapi dia tetap ingin melanjutkan perjalanan. Kira-kira setelah berjalan setengah jam, mereka sudah keluar dari gua. Di depan tampak ada cahaya, lembah yang terlihat dari atas juga tidak begitu terlihat tinggi lagi. Ciu Tian Su menginjak tanah selalu terasa empuk seperti ada bau juga seperti tercium wangi. Ksue Jun menjelaskan, Ciu Tian Su baru mengerti bahwa di lembah ini penuh dengan daun-daun yang jatuh. Semakin lama semakin menumpuk, jadilah tanah seperti ini. Di lembah itu udara sangat hangat karena itu air di sana tidak membeku menjadi es. Terlihat meitian Yuan berbaring di bawah. Di sisinya tampak sebatang pohon sebesar tangan, pedang masih dipegangnya, tapi sepanahnya menancap ke dalam tanah. Kata Jiang Su Jun, nasib dia memang bagus, dalam jarak beberapa puluh meter, dia memotong pohon yang terjulur keluar dari jurang. Dengan begitu, kecepatannya saat jatuh dapat diperlambat. Waktu dia jatuh, pedangnya yang menancap terlebih dulu. Tenaganya berkurang lagi, jika tidak nyawanya sudah melayang. Dia sudah pingsan berapa lama kira-kira satu jam lebih, mengapa dia belum sadar juga? Tenanglah, aku sudah memberi obat kepadanya. Obat ini membuat dia tertidur pulas. Setelah cukup tidur, dia akan cepat pulih. Besok pagi dah akan merasa lebih baik. Tian Su, kau yang mengurus dia. Jangan mengatakan kepadanya bahwa akulah yang menolongnya. Ciu Tian Su kaget dan berkata, kalian dengan susah payah baru bertemu, mengapa tidak menunggu dia bangun baru pergi? Bunga terapung dengan sendirinya dan air mengalir juga sendirinya, jangan begitu ngotot. Kata Ciu Tian Su, Ksue Jun, kalian berteman dalam suka dan duka. Aku tahu bahwa Tian Yuan benar-benar mencintaimu, hanya dia mengirakah sudah mati, dia baru, baru. Kata Ksue Jun, aku sudah katakan masa lalu jangan diungkit lagi. Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Aku pun tidak tahu, tapi pasti ada tempat untukku pergi. Ciu Tian Su menarik nafas terpaksa membiarkannya pergi. Begitu Mei Tian Yuan sadar, dia berteriak, Ksue Jun, Ksue Jun, mengapa jadi Tian Su? Kau mungkin bermimpi, mana mungkin ada Ksue Jun? Aku melihatnya. Ciu Tian Su, apakah kau adalah temanku tentu saja? Baiklah, sekarang kau harus berkata jujur jika tidak, walaupun kau sudah menolongku, aku tetap akan putus hubungan denganmu. Terpaksa Ciu Tian Su berkata, dia sudah pergi. Wui Tian Yuan terpaku, setelah lama ia baru berkata, pergi. Ksue Jun benar-benar tega meninggalkanku. Kata Ciu Tian Su, bila bertemu lalu kau akan bagaimana? Bukankah kau sudah mempunyai nona sangguan? Tian Yuan, aku harap kau jawab dengan jujur, kau lebih suka kepada siapa? Pertanyaan ini jika ditanyakan tiga bulan yang lalu, dia pasti akan menjawab Ksue Jun, tapi sekarang menyuruh dia menjawab jujur, dia harus memikirkan terlebih dulu baru menjawab, perasaan ini tidak bisa dibanding-bandingkan, mereka berdua begitu baik kepada aku. Mana bisa aku menjawab mana yang lebih ku suka? Kau tidak bisa menikahi dua-duanya. Kata Wui Tian Yuan, kalau begitu aku tidak akan menikahi dua-duanya, aku akan menjadi biksu. Jawabanmu terlalu kekanak-kanakan. Tapi jika aku menjadi dirimu, aku juga pasti akan sulit untuk memilih, lebih baik biarkan dengan sendirinya. Wui Tian Yuan terdiam, kemudian dia berkata, mengapa kau bisa mencariku hingga Ksue ini? Seperti dirimu, aku pun tertipu oleh perempuan yang wajahnya tertutup kain, segera dia bercerita kepada Wui Tian Yuan apa yang sudah terjadi padanya. Wui Tian Yuan mendengarkan dengan seksama, setelah mendengar semua cerita itu, tiba-tiba dia bertanya, kau? Mengatakan sepertinya kau kenal dengan perempuan itu, apakah benar? Benar, seperti seseorang yang pemahku temui satu atau dua kali, tapi tidak sering, bila tidak aku pasti akan langsung tahu siapa perempuan itu. Tiba-tiba Wui Tian Yuan ingat bahwa Chiu Tian Su hanya satu dua kali bertemu dengan sangguan Feifeng, pada malam diangzhou, pada saat ada pertarungan di kediaman keluarga Chiu, walaupun hanya bertemu sekali, Chiu Tian Su pasti akan ingat kepadanya. Tapi Wui Tian Yuan sangat mengenal Feifeng, walaupun Feifeng menjadi siapapun, dia pasti akan mengenalnya, sekarang dia teringat dengan bayangan sangguan Feifeng, juga teringat pada bayangan perempuan yang misterius itu, akhirnya dia mengambil suatu kesimpulan, perempuan itu bukan sangguan Feifeng, tapi begitu Chiu Tian Su mengatakan seperti mengenalnya, pendirian Wui Tian Yuan mulai goyah. Bila perempuan tadi adalah Feifeng dia harus bagaimana? Kali ini dia tidak berani berpikir lebih jauh, juga tidak bertanya lagi kepada Chiu Tian Su. Apakah empat aksara yang tergores di dinding jurang itu adalah tulisannya J.UGA? Tanda petik. Jawab Chiu Tian Su, tulisannya tidak mirip dengan tulisan seseorang yang aku kenal, aku pun tidak tahu siapa yang sudah menolongku. Wui Tian Yuan seperti mendapatkan akar permasalahan, dia berkata, bawalah aku ke sana untuk melihatnya. Apakah kau mampu untuk berjalan? Bila harus naik ke atas, aku tidak sanggup, bukankah tadi kau mengatakan ada gua menuju ke sini, kita lewat gua itu lagi, pasti tidak akan terlalu sulit. Ayo, kita jalan. Sesampainya di atas gunung, Wui Tian Yuan duduk bersilah, mengatur nefas, dan berkata, ayo kita naik ke tempat yang ada lubang itu. Segera dia melihat keempat aksara itu, sekarang dia tidak seperti seseorang yang mendapatkan titik terang, malah seperti menolan obat yang pahit. Kata Wui Tian Yuan, ini adalah tulisannya, tulisan dia dia itu siapa? Sangguan Fei Feng. Hati-hati terkena tipuan, keempat aksara ini diukir sendiri oleh Sangguan Fei Feng, dia pasti bukan perempuan misterius itu, di dunia ini tidak ada orang yang ingin tertipu oleh orang lain, tapi dia meninggalkan aksara itu agar orang lain lebih hati-hati. Tanya Xiu Tian Su, bagaimana kemampuan ilmu meringankan tubuh nona Sangguan Fei Feng? Lebih baik dari diriku, Wui Tian Yuan mengerti apa yang dimaksud oleh Xiu Tian Su, dia menarik nafas kemudian berkata, Suara tawa yang kau dengar mungkin itu bukan suara angin mungkin itu adalah suara Sangguan Fei Feng yang berpura-pura bersuara seram agar menakuti perempuan itu, dia tidak mencariku, aku pun tidak mempunyai care lain untuk menemukannya. Wui Tian Yuan teringat kepada Xui Jun yang menghindar darinya, sekarang Sangguan Fei Feng pun menghindarinya, dia merasa kesal. Mereka semua sudah berada di bayi tuosan, kita pasti akan bertemu dengan mereka. Apakah kau merasa lapar, setelah semalam tersiksa, sekarang aku mulai merasa lapar. Kata Wui Tian Yuan, obat yang diberikan oleh Xui Jun entah obat apa, aku tidak tahu, yang aku tahu sekarang aku tidak merasa lapar. Kemudian dia tertawa kecut, aku berjanji kepadamu menangkap dua ekor ayam salju, sekarang itu hanyalah janji kosong. Kata Xiu Tian Su, aku masih mempunyai makanan kering, tapi tidak ku bawa kemari, masih tersimpan di tenda, tidak bisa emakan daging ayam salju, tidak apa-apa, lebih baik kita kembali ke tenda dan makan makanan kering itu. Selain itu, Mei Tian Yuan masih meninggalkan bungkusannya di sana. Mereka berjalan memasuki hutan titik sebelum tiba di tenda, tiba-tiba ada angin yang berhembus mengantarkan suara teriakan yang keras. Xiu Tian Su terkejut dan berkata, Tian Yuan, coba kau dengarkan, kali ini aku tidak salah dengar. Mereka berlari menghampiri suara itu, mereka mendengar lebih jelas lagi, suara itu adalah suara perempuan. Tolong, tolong suara itu membuat bulu keduk merinding. Kali ini kau berani mencelakaiku, guruku tidak akan mengampunimu. Perempuan itu mungkin melihat tidak ada orang yang bisa menolongnya, dia berbalik mengancam orang yang akan mencelakakannya. Kali ini Xiu Tian Su mendengar sepertinya dia kenal dengan suara ini. Kata Wei Tian Yuan. Suara itu sepertinya berasal dari perempuan yang wajahnya tertutup kain, tapi sekarang ini suaranya tidak seperti orang yang bicara dengan tenggorokan yang dicekik. Dengan cepat mereka sudah tahu bahwa dia memang perempuan misterius yang wajahnya ditutup dengan kain. Kain itu belum tersingkap, tapi kain itu sudah sobek karena pangguan bi, darah sudah mengering tapi bekas lukanya tampak jelas terlihat. Perempuan itu digantung oleh orang itu di sebatang pohon, Xiu Tian Su marah dan berteriak, kau benar-benar jahat. Segera dia berjalan ke depan dan menyobek kain penutup wajahnya. C. Sangguan Wei Feng dan Yien Ho palsu. Begitu tutup wajah itu terbuka, Xiu Tian Su seperti bertemu dengan setan, terlihat mulutnya menganga, tapi tidak keluar teriakan, dia seperti orang bodoh. Perempuan itu tidak jelek, malah boleh dikatakan sangat cantik. Mengapa saat Xiu Tian Su melihatnya seperti melihat setan? Karena perempuan itu tidak lain adalah sangguan Fei Feng, semua ini benar-benar di luar dugaannya. Tiba-tiba Wei Tian Yuan berteriak, tidak benar dia mengambil sebongkah es batu, menggosokkannya ke wajah perempuan itu. Wajah perempuan itu digosok oleh bongkahan es batu hingga mengeluarkan darah, dan esnya pun ikut mencair. Terlihatlah wajah aslinya. Dia bukan sangguan Fei Feng, dia adalah mantan kakak Ipark Suzong Ye Wei, Zhao Qing Mei. Suami Zhao Qing Mei meninggal pada usia muda, adiknya, Hang Mei menikah, memasuki tahun kedua pernikahannya. Suami Zhao Qing Mei sudah meninggal, dia tidak memiliki anak. Begitu suaminya meninggal, dia tinggal dengan adiknya, tak yama kemudian adiknya pun meninggal. Seng kakak naik posisi, dia seperti menjadi nyonya rumah keluarga ksu. Tsu Tian Su marah dan berkata, Siluman, mengapa kau menyamar menjadi sangguan Fei Feng? Bila Zhao Qing Mei hanya menutup wajahnya atau menyamar menjadi sangguan Fei Feng, dia masih bisa mengerti, karena dia mempunyai alasan takut dikenali oleh Tsu Tian Su. Mengapa Zhao Qing Mei menyamar menjadi sangguan Fei Feng? Tsu Tian Su tidak mengerti alasannya, karena itu dia masih terus bertanya, Zhao Qing Mei tahu bahwa kali ini dia tidak akan diampuni, dengan dingin dan menjawab, Aku tidak bisa membunuhmu, bunuh saja aku, mengapa harus bertanya terus? Tsu Tian Su marah dan berkata, Aku tidak mempunyai dendam denganmu, mengapa kau begitu ingin mencelakakanku? Zhao Qing Mei tidak menjawab. Kata Wei Tian Yuan, kau ingin mati, tapi aku tidak menginginkan kau cepat mati. Tian Su, dengan pangguan bimu, putuskan nadi-nadinya, kita gantung dia dan pergi dari sini. Zhao Qing Mei kaget dan berteriak, Wei Tian Yuan, kau bukan manusia. Wei Tian Yuan tertawa dan berkata lagi, Semua ini aku pelajari darimu, bila dibandingkan dengan kera kerjamu yang kejam, aku masih kalah jauh. Tsu Tian Su mengangkat pangguan bimu dan mementak dengan keras, katakan. Jawab Zhao Qing Mei, Baiklah, aku akan mengatakan semuanya, dia seperti ingin melampiaskan kemarahannya, dia berteriak, Semua ini ada hubungannya dengan Ksue Jun, aku ingin membunuhnya. Wei Tian Yuan marah dan berkata, Ksue Jun sudah melakukan kesalahan apa sehingga kau begitu membencinya? Jawab Zhao Qing Mei, Ksuzong Ye Ue sudah berjanji akan menikahiku, bila bukan karena siluman kecil Jiyang Ksue Jun muncul dan membuat Ksuzong Ye Ue berubah perasaannya, aku bisa menjadi orang paling kaya di Luoyang, bukankah semuanya itu sangat bagus? Bila Jiyang Ksue Jun benar-benar menjadi nyonya Ksu, itu tidak apa-apa, tapi begitu dia masuk ke keluarga Ksu, dia hanya membawa bencana, dia membuat seluruh keluarga Ksu berantakan, membuatku menjadi kehilangan orang yang bisa kuandalkan, mengapa aku tidak boleh membencinya? Ternyata Zhao Qing Mei dan adik iparnya mempunyai hubungan gelap, adiknya sendiri pun diracun hingga meninggal, tapi tidak diketahui oleh Ksuzong Ye Ue, dengan berbagai kerudia membuat Ksuzong Ye Ue mau menikahinya, tapi tak disangka daging empuk yang di akhirnya pasti akan masuk ke dalam mulutnya bisa direbut oleh Jiyang Ksue Jun. Dengan marah Wee Tian Yuan berkata, Ksuzong Ye Ue meracuni ayah dan ibu Ksue Jun hingga meninggal, memaksa Ksue Jun agar mau menikah dengannya, dia memang harus mati. Ciu Tian Su merasa sedikit iba kepadanya, dan berkata, Ksuzong Ye Ue memang harus mati, tapi dia, tanda petik, selah Wee Tian Yuan, kau kira dia hanya ingin kita mati? Dia sudah membunuh seseorang. Ciu Tian Su baru mengerti dan berkata, Apakah yang kau maksud itu Ding Bo? Jawab Wee Tian Yuan, Benar, Ding Bo dibunuh oleh dua orang siluman, salah satunya adalah dia, yang satu lagi memalsukan Ye Yen Hu, dia memalsukan Fei Feng. Zhao Qing Mei tidak mengatakan apapun, berarti dia mengakui semua yang dikatakan oleh Wee Tian Yuan. Ciu Tian Su baru mengerti dan berkata, Aku sudah tahu semenjak ga menyamar menjadi Fei Feng, dia belum sempat mengembalikan wajah aslinya. Karena itu dia terus memalsukan dirinya sebagai sangguan Fei Feng. Mengubah bentuk wajah adalah salah satu kero menyamar dengan kero menambah kulit wajah, bila belum pada saatnya kemudian dia sudah membuka kulit tambahan itu dengan paksa, akan menimbulkan rasa sakit, karena itu walaupun dia tidak bisa menipu Wee Tian Yuan, dia terus menggunakan wajah sangguan Fei Feng. Kata Wee Tian Yuan, Ding Bo dan Ksue Jun tidak ada hubungannya, mengapa kau harus membunuhnya? Jawab Zhao Qing Mei, karena aku takut tidak bisa membunuh kalian. Tanya Ciu Tian Su, apakah setelah membunuh Ding Bo kau bisa membunuh kami? Jawab Zhao Qing Mei, bila aku tidak membunuh kalian, ketua Bai Tuosan yang akan membunuh kalian, dia berjanji akan membantuku membalas dendam, aku pun berjanji akan membantunya. Ciu Tian Su sudah mengetahui semua ini dari Wee Tian Yuan, Kian Ran sudah salah sangka kepada sangguan Yun Long, ladinya Ciu Tian Su masih bisa menaruh rasa ibah kepada Zhao Qing Mei, sekarang Ciu Tian Su pun mulai sewot, dia berkata, kero yang sangat keji, dua persilat tangguh di dunia ini pun hampir diadu domba, kakak Wee, kita lihat dengan kero apa kita bisa menyiksanya. Jawab Wee Tian Yuan, masih ada satu hal lagi yang ingin ku tanyakan kepadanya. Dari balik pakaian Zhao Qing Mei dia mengeluarkan batu Yuan Yang. Wee Tian Yuan bertanya kepadanya, dari mana kau mendapatkan batu ini? Tentu saja dari Jiang Sui Jun. Mengapa dia memberikannya kepadamu? Pasti kau yang telah merampas dari tangannya. Yang membuat Wee Tian Yuan merasa aneh, mengapa Zhao Qing Mei bisa mengambil benda kesayangan milik Sui Jun, mengapa Zhao Qing Mei tidak membunuh Sui Jun? Dia ingin tahu keberadaan. Sui Jun, tebakanmu benar, Jiang Sui Jun pemah jatuh ke tanganku, aku benci Bik Suni Tua itu. Setelah mengatakan seperti itu, tiba-tiba dia berhenti bicara, Wee Tian Yuan ingin bertanya siapakah Bik Suni Tua yang dimaksud olehnya, Zhao Qing Mei tiba-tiba berteriak, Guru, cepat kemari. Wee Tian Yuan terkejut, dia sudah mendengar ada suara aneh yang datang dari hutan. Begitu Zhao Qing Mei berteriak, benar saja ada seseorang yang membentak, siapa yang berani menghina muridku? Orang itu datang dengan cepat, pertama kali mendengar suaranya sepertinya dia masih berada di hutan, dalam sekejap suaranya seram yang sudah membuat gelendang telinga Wee Tian Yuan dan Ciu Tian Su sakit, dan orang itu sudah muncul di hadapan mereka, dari suaranya dapat diketahui bahwa dia adalah seorang perempuan yang sudah berumur. Orangnya belum tiba, senjata rahasianya sudah dikeluarkan, pasir kuning menutup kepala Wee Tian Yuan dan Ciu Tian Su. Sewaktu Wee Tian Yuan berada di Kunlun San, dia pemah diserang oleh perempuan itu, Wee Tian Yuan sudah mengetahui senjata rahasianya yaitu pasir beracun, segera dengan telapak tangan yang kosong Wee Tian Yuan membelah udara. Dia menggabungkan tenaganya dengan Ciu Tian Su cukup untuk menangkis serangan pasir kuning itu. Mereka berdua segera maju menyerang, memang benar, seorang perempuan tua yang usianya kira-kira 50 tahun lebih, wajahnya sangat mirip dengan Yei En Hu. Wee Tian Yuan membentak, ternyata pembunuh utama Dingbo adalah kau. Kalau memang benar aku, memangnya mengapa? Dia mengayunkan tongkat kepala naganya, menahan pangguan di milik Ciu Tian Su, kemudian menyerang ke arah Wee Tian Yuan. Wee Tian Yuan sangat marah, telapak dan kapalan tangannya menyerang dari kiri dan kanan, tapi saat itu Wee Tian Yuan merasa karena perutnya sangat lapar, tenaga yang dikeluarkan tidak sebesar biasanya, sekarang karena marah tenaganya lebih besar dari biasanya. Kepalan dan telapak tangan berbarengan menyerang seperti kapan yang membelah gunung, palu besar menghancurkan batu. Perempuan tua itu tidak mengira Wee Tian Yuan akan begitu ganas menyerangnya dan juga sangat berani, dia merasa sedikit terkejut. Tubuh perempuan tua itu sangat ringan, ilmu silatnya pun begitu tinggi, lebih tinggi dari Wee Tian Yuan, Ciu Tian Su bergabung dengan Wee Tian Yuan baru bisa mengimbanginya, tapi perempuan tua itu juga jika ingin melepaskan senjata rahasianya tidak akan bisa karena tangannya sibuk meladani serangan Wee Tian Yuan dan Ciu Tian Su. Tiba-tiba Wee Tian Yuan merasa sedikit pusing, ternyata walaupun perempuan tua itu tidak melepaskan senjata rahasianya, tetapi tongkat kepala naganya sudah direndam ke dalam sejenis obat. Obat ini memancarkan aroma yang membuat orang merasa mabuk, begitu tongkat diayunkan, aroma ini mengikuti kibasan angin menyebar kemana-mana, walaupun hanya tercium sedikit. Pada awalnya gejalannya tidak teriasu. Biasanya ilmu silat Wee Tian Yuan walaupun mewangian itu dibakar, sekalipun terhisap dia tidak akan pingsan, tapi sekarang ini tenaganya sudah berkurang, walaupun tidak pingsan, tapi keadaan seperti ini sangat mengganggu. Ilmu silat Ciu Tian Su di bawah Wee Tian Yuan, dia merasa lebih terganggu lagi, pena dan tongkat saling beradu, pangguan bi milik Ciu Tian Su dipukul dengan tongkat perempuan tua itu dan terlepas dari tangannya. Wee Tian Yuan maju untuk membantu Ciu Tian Su, dengan jurus cakar naganya dia mencengkram ujung atas tongkat, telapak kirinya mengeluarkan jurus desuai besou, kedua jurus ini adalah jurus keluarga Ki, walaupun Wee Tian Yuan menyerang dengan ganas, tapi itu adalah tenaganya yang terakhir, dia sendiri merasa tidak yakin apakah dia masih bisa bertahan bila dipukul oleh tongkat itu. Tiba-tiba ada angin berhembus mengantarkan suara yang lembut dan nyaring, ada seseorang yang mengucapkan, Amitabha. Walaupun suaranya lembut, tapi membuat perempuan tua itu terkejut, segera tangan Wee Tian Yuan dapat mencengkram tongkatnya, dengan jurus desuai besou, dia mematahkan tongkat itu menjadi dua bagian, perempuan tua itu segera melemparkan tongkatnya yang tersisa separuh di tangannya, dia meloncat beberapa meter, segera dia lari dan masuk ke dalam hutan. Pada saat Wee Tian Yuan mematahkan tongkat itu, tenaganya benar-benar sudah habis, sekarang dia merasa tangan dan kakinya sangat lemah, dia tidak dapat mengejar perempuan tua itu. Setelah keadaan tenang, dia berkata, Terima kasih, tetua sudah membantu, apakah kami bisa bertemu dengan Anda? Hutan itu sepi, tidak ada yang menjawab. Ciu Tian Su berkata pada dirinya sendiri, itu pasti Bik Suni Tua yang ditakuti oleh siluman tua itu. Tanya Wee Tian Yuan, Bik Suni Tua yang mana? Jawab Ciu Tian Su, Bik Suni Tua yang disebut-sebut oleh Zhao King Mei. Sekarang mereka baru bisa menolahkan kepala, mereka melihat Zhao King Mei terbaring di bawah, dia sudah tidak bisa bergerak, dengan tongkat yang tinggal separuh. Wee Tian Yuan menyentuh Zhao King Mei, ingin mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah empati, tapi tubuhnya sudah mempeku, dia sudah mati. Kata Ciu Tian Su, dia sendiri yang berbuat dosa, memang dia tidak bisa dibiarkan hidup terus, di bawah tumpukan salju mereka menguburkan dia. Sekarang Wee Tian Yuan sudah tenang, kemudian dia berkata, menurut ucapan Zhao King Mei, sepertinya kali ini Ksui Jun ditolong oleh Bik Suni Tua itu dari tangan Zhao King Mei. Bik Suni Tua itu tidak ingin memperlihatkan dirinya, sangguan Feifeng pun entah menghilang kemana dan tidak ada jejaknya, terpaksa mereka kembali lagi ke tenda. Ada suatu hal yang membuat mereka terkejut sekaligus senang. Karena begitu mereka tiba di tenda, mereka mencium harum daging. Tumpukan api belum padam, di sisi tumpukan api terdapat dua buah batu yang tinggi, sebatang ranting pohon yang tajam menusuk dua ekor ayam salju yang gemuk, dua batu ini menjadi penyangganya, ranting kayu diletakkan di atas dua buah batu itu, dua ekor ayam salju sedang dipanggang, harumnya menyebar kemana-mana. Ciu Tian Su meloncat dan berkata, kakak Wee, kau tidak bisa menangkap ayam salju, tapi ada yang membuatkan ayam panggang untuk kita. Kata Wee Tian Yuan, ini pasti dibuat oleh sangguan Fei Feng, sorot matanya menerawang ke tempat jauh. Kata Ciu Tian Su, siapapun yang membuatnya tidak masalah yang penting kita makan dulu. Dia mengambil seekor ayam, dan seekor lagi dia lemparkan kepada Wee Tian Yuan. Baru saja Wee Tian Yuan menggigit sekali, dia mengerutkan dahinya dan berkata, ayamnya sedikit gosong dan terasa pahit. Ciu Tian Su tertawa dan berkata, aku tidak merasakan seperti itu, ada pet patah yang mengatakan, bila sudah merasa lapar, jangan memilih-milih makanan. Mengapa kau masih cerwet? Apalagi yang menyediakan ayam panggang ini adalah kekasihmu sendiri. Aku tidak mengatakan ini tidak enak, lalu mengapa kau mengerutkan dahimu? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, apa yang tidak beres? Fei Feng adalah seorang yang sangat teliti, ilmu meringankan tubuhnya pun lebih tinggi dari kita. Ciu Tian Su menjadi bingung dengan perkataan Wee Tian Yuan, dia bertanya lagi, apa yang kau maksudkan sebenarnya? Ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, dia bisa mendengarkan langkah kaki kita, baru pergi bila dia memang tidak mau bertemu dengan kita. Apakah kau sudah mengerti maksudku? Kata Ciu Tian Su, kau ingin menerangkan mengapa ayam ini bisa begitu gosong? Jawab Wee Tian Yuan, benar, sebelum kita kembali ke sini, bila ayamnya memang sudah matang, dia akan memindahkannya dan meletakkannya di atas batu itu. Bila ayamnya belum matang, sewaktu kita pulang dan dia mendengarkan langkah kaki kita kemudian pergi, ayam ini tidak akan begini gosong. Kata Ciu Tian Su, apakah kau curiga, dia sudah bertemu dengan sesuatu yang membahayakan, apalagi guru Zhao Qing Mei melarikan diri karena ada biksuni tua itu, siapa lagi yang berniat mencelakakannya? Ku rasa lebih baik perut kita kenyang dulu, baru mencari jawabannya, bila dia memang ingin bersembunyi darimu, kau pun tidak akan bisa menemukan jejaknya. Setelah perut kenyang tubuh pun terasa segar, Ciu Tian Su membongkar tendanya, mereka siap mendaki ke tempat yang lebih tinggi lagi. Wee Tian Yuan berkata, tunggu sebentar Ciu Tian Su melihat. Wee Tian Yuan berjalan mondar-mandir di sisi hutan dan terus melihat ke bawah seperti sedang mencari sesuatu, Ciu Tian Su menarik nafas, mengira Wee Tian Yuan sedang mencari jejak sangguan Fei Feng. Tiba-tiba Wee Tian Yuan berkata, coba kau lihat ke sini. Ciu Tian Su menghampiri dan melihat yang ditunjuk oleh Wee Tian Yuan, di bawah tanah banyak tumpukan daun yang berguguran, dengan hati-hati Wee Tian Yuan menyebabkan daun-daun itu ke pinggir, begitu daun tersibak, di atas salju tampak jejak kaki yang tidak teratur, yang satu besar dan yang satu kecil. Kata Ciu Tian Su, jejak kaki yang kecil ini pasti milik nona sangguan Fei Feng, tapi jejak kaki yang besar ini, kau tahu milik siapa? Jejak kaki itu walaupun tidak jelas, tapi bisa terlihat ilmu silat apa yang dipakai oleh orang-orang itu. Jawab Wee Tian Yuan, apakah kau sudah melihatnya? Aku tidak bisa menebak siapa orang yang lainnya itu, yang kutahu orang itu seorang pesilat pedang yang sangat tangguh, dan ilmu meringankan tubuhnya hampir sama dengan sangguan Fei Feng. Sebelum kita tiba di tempat ini, mereka sempat beradu pedang di sini. Tanya Ciu Tian Su, bagaimana kau bisa tahu? Jejak kakinya lebih dangkal dari sangguan Fei Feng, bila tidak terjadi pertarungan yang seru, di atas tanah ini tidak akan tertinggal jejak kaki mereka. Kita tahu bagaimana kemampuan ilmu meringankan tubuh sangguan Fei Feng, bila sudah lelah tidak akan meninggalkan jejak kaki, kemampuan Wee Tian Yuan masih pas-pasan untuk mencapai tingkat seperti itu, sedangkan Ciu Tian Su malah tidak bisa. Kata Wee Tian Yuan, melihat jejak kaki ini, kita bisa menebak, bahwa ilmu pedang orang itu sebentar ringan sebentar berat, ada persamaan dengan jurus pedang bayangan milik sangguan Fei Feng, aneh, apakah diksi Ye Wu masih ada ilmu pedang yang jurusnya? Hampir sama dengan ilmu pedang sangguan Fei Feng? Kita ikuti jejak ini untuk menyusuri langkah mereka. Jejak kaki itu kadang muncul kadang menghilang, mereka terus mengikuti, berjalan memutar ke sekeliling, ternyata mereka baru sadar bahwa mereka kembali lagi ke tempat di mana mereka dicelakakan oleh Zhao Qing Mei, hanya berbeda beberapa meter. Jejak kaki sudah tidak terlihat. Kata Ciu Tian Su, apakah mereka masuk ke dalam gua itu dan turun ke lembah? Sangguan Fei Feng tidak akan sebodoh itu, dia tidak bisa menghindari serangan orang itu, bila di tanah datar, dia bisa mengandalkan tubuhnya yang ringan, tapi bila berada di dalam gua yang sempit, dia tidak akan leluasa bergerak, malah akan ditangkap oleh orang itu. Sangguan Fei Feng menghilang, lalu siapa musuh yang kuatnya? Wee Tian Yuan tidak bisa menebaknya, sekarang dia seperti seekor semut yang berada di dalam kuali yang panas. Siapa orang itu Wee Tian Yuan tidak bisa menebaknya, dalam mimpi Sangguan Fei Feng sendiri pun dia tidak menyangkanya. Pada saat dia sedang membakar ayam, dari depan muncul bayangan seseorang, Sangguan Fei Feng tahu di lembah ini ada seorang diksuni tua mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi, awalnya dia mengira yang datang adalah biksuni tua itu, tapi begitu dia melihat bayangan itu adalah bayangan seorang laki-laki. Kemudian Sangguan Fei Feng meloncat, membalikan kepalanya untuk melihat. Apakah kau tahu siapakah dia? Dia adalah Panglima Pengawal Istana, Mu ZHIAO, dia berdiri di hadapan Fei Feng? Mu ZHIAO pun terkejut melihat Sangguan Fei Feng, dia datang ke tempat ini karena melihat ada cahaya api, dia mengira sudah tiba di Baituosan, di sana pasti ada murid-murid Baituosan, tidak disangka yang ditemuinya malah Sangguan Fei Feng. Dia terkejut, kemudian langsung tertawa, Nona Sangguan, kau tentu tidak menyangka bertemu denganku di sini bukan? Sewaktu terjadi pertarungan di Mimoya, Mu ZHIAO menjadikan Ksuzong Ye Ue sebagai umpan, dia ingin memancing seekor ikan besar, yaitu Neitian Yuan, tidak disangka Sangguan Fei Feng datang dengan panji bayangannya, dia menghancurkan semua rencana yang sudah disusunnya dengan rapi. Sekarang kehadiran Sangguan Fei Feng seperti mencungkil luka lama, Mu ZHIAO seperti ditusuk lagi, dia marah dan membentak, di mana We Itian Yuan? Aku harap kau jangan mencarinya lagi, bukankah kau datang bersama dengannya? Kau saja masih kalang kabut untuk menghadapiku, kau masih mau mencarinya? Kau mau cari mati? Mu ZHIAO baru mengerti apa maksud dari Sangguan Fei Feng. Mu ZHIAO tidak marah malah sebaliknya dia tertawa, dan berkata, Nona Sangguan, di sini bukan Mimoya, juga bukan Dixing Suhai, di sini panjimu tidak akan berguna, lebih baik perlihatkan saja pedang bayanganmu kepadaku. Jika ingin melihat pedang bayanganku, itu sangat mudah, sekarang lihatlah. Tanya Mu ZHIAO, di mana pedangmu? Tiba-tiba terlihat kilauan cahaya, Fei Feng mengambil es yang menjorok keluar menjadikannya sebagai pedang dan mulai menusuk ke tenggorokan Mu ZHIAO. Sebenarnya Sangguan Fei Feng membawa pedang hanya saja tidak diakluarkan, Mu ZHIAO tidak tahu bahwa pedang itu adalah pedang bayangan, pedang bayangan belum tentu harus menggunakan pedang, tapi yang menyerangannya adalah sebatang es yang berkilau. Kedua persilat tangguh saling bertarung, perkiraan terhadap kekuatan musuh harus tepat, bila terjadi kesalahan akan menyebabkan luka yang mematikan, walaupun ilmu silat Mu ZHIAO tinggi, dia pun dibuat tidak kalang kabut oleh serangan Sangguan Fei Feng. Sangguan Fei Feng mengeluarkan jurus kilat, sekali menyerang sudah mengeluarkan 36 jurus pedang, tapi semua jurusnya tidak ada satupun yang mengenai Mu ZHIAO. Dalam hati Sangguan Fei Feng kagum kepadanya, dia juga berpikir, menurut orang-orang katanya keluarga Mu mempunyai jurus Niyayun, jurus yang paling hebat adalah jurus langkah kaki dan pedang yang kompak, sekarang dia belum menggunakan pedangnya, aku tidak bisa menang dari dia, hari ini sepertinya aku akan celaka. Sekarang pedang Mu ZHIAO sudah dicabut, terlihat ujung pedangnya bergetar dan sekaligus mengeluarkan tenaga, dapat dibayangkan betapa besar tenaga dalamnya, semua tenaga dikumpulkan di ujung pedangnya, tapi jurus pedang yang dikeluarkan olehnya begitu ringan, walaupun Sangguan Fei Feng tidak tertusuk, tapi pedang es yang digenggamnya mulai mencair. Sangguan Fei Feng meloncat ke udara, dia mencabut pedang sebenarnya, kaki belum mencapai tanah, di tengah udara dia sudah menusuk. Mu ZHIAO membentak, datang tepat pada waktunya pedang sudah dikeluarkan, ujung pedang Sangguan Fei Feng dengan ringan menotol ke belakang pedang Mu ZHIAO, lalu turun ke bawah, Fei Feng bisa menghindari serangan Mu ZHIAO. Kaki Sangguan Fei Feng belum menapak dengan benar, Mu ZHIAO sudah menyerangnya, cahaya pedang membentuk horizontal menyapunya, Sangguan Fei Feng seperti ingin jatuh, tapi jurus pedangnya sangat aneh, begitu tubuhnya akan jatuh, dia malah. Menyerang Mu ZHIAO, arahnya tidak dapat ditebak datang dari mana, dengan cepat Mu ZHIAO menghindar, tapi gerakan Sangguan Fei Feng licin seperti seekor ikan yang berenang, dia sudah lolos dari lingkaran pedang. Mu ZHIAO mengira Sangguan Fei Feng datang dengan Wei Tianyuan, karena di tempat itu ada tenda, dalam hati Mu ZHIAO berpikir, ilmu pedangnya tidak berbeda jauh tingkatannya denganku, bila Wei Tianyuan datang kemudian mereka berdua bergabung, aku tidak akan bisa bertahan lagi, lebih baik sekarang aku menyerang dan berusaha membunuhnya. Serangan pedang mereka hampir setara, hanya dalam satu hal saja tenagamu ZHIAO lebih besar, Sangguan Fei Feng menjadi sedikit kewalahan menahan serangan Mu ZHIAO. Sebenarnya kalau ingin mengetahui siapa yang menang atau kalah dapat dibuktikan setelah ratusan jurus dikeluarkan, Mu ZHIAO khawatir bila Wei Tianyuan segera datang, Sangguan Fei Feng pun takut Wei Tianyuan akan segera kembali ke tendanya, dia tahu bahwa Wei Tianyuan jatuh ke jurang dan terluka, dia pun tahu bahwa Jiang Sui Jun telah mengobati lukanya, yang tidak dia ketahui bagaimana keadaan Wei Tianyuan sudah pulih atau belum, bila belum, pada saat dia pulang dan bertemu dengan Mu ZHIAO, bukankah itu sama saja dengan mengantar kematian? Lagi pula sekarang dia belum ingin bertemu dengan Wei Tianyuan. Ketika serangan dari Mu ZHIAO agak menurun, keadaan Sangguan Fei Feng yang tadinya hanya bertahan sekarang mulai menyerang dia terus menyerang Mu ZHIAO hingga mundur beberapa langkah, kemudian dia membalikan tubuhnya dan lari. Mu ZHIAO membentak, kau ingin melarikan diri? Jangan harap, di baituosan kau bisa melarikan diri. Sangguan Fei Feng tertawa dan menjawab, kalau kau berani, boleh kejar aku, kita coba bertanding ilmu meringankan tubuh. Mu ZHIAO marah, kemanapun kau melarikan diri, aku akan menangkapmu. Mu ZHIAO juga pernah berpikir, mungkin Sangguan Fei Feng akan memancing dia ke tempat Mei Tianyuan. Tapi di baituosan kesempatan untuk bertemu dengan murid-murid baituosan lebih banyak peluangnya dibanding bertemu dengan Mei Tianyuan. Jika mereka berdua bergabung, dia percaya bahwa mereka masih bisa menahan 100 hingga 200 jurus. Jika tidak, dia masih bisa melarikan diri, karena itu dia tetap mengejar Sangguan Fei Feng. Sangguan Fei Feng berlari sambil terus bertarung. Tanpa disengaja dia berlari ke tempat Mei Tianyuan yang terjatuh semalam. Tiba-tiba Sangguan Fei Feng teringat, kalau Luka Wai Tianyuan sudah sembuh, menurut perkiraanku sekarang dia pasti masih berada di sisi Jiang Ksue Jun. Aku tidak boleh lari ke tempat Ksue Jun, apalagi harus melewati gua itu, itu sangat berbahaya, tadinya dia ingin memancing Mu ZHIAO ke lembah itu. Di sana adalah tempat tinggal Bik Suni Tua. Jika Bik Suni Tua itu mau membantunya, ada dua orang Mu ZHIAO juga tidak akan bisa menandinginya. Fei Feng tampak ragu, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang sedang berbicara. Fei Feng berlari ke depan, sekarang dia sudah mendengarnya dengan jelas. Sepanjang jalan tidak ada kabar dari Tetuaki, apakah dia sudah datang? Bila sudah, bagaimana kita bisa bertemu dengan beliau ini adalah suara seorang gadis. Dalam hati Fei Feng berpikir, ternyata dia adalah murid Ye Oguang, King Luan. Yang dia maksud dengan Tetuaki, mungkin adalah kakek guru E Tianyuan, Kian Ran. Aneh, mengapa dia mencari Kian Ran? Oh, aku sudah mengerti. Terdengar seseorang orang lagi yang berkata, kau tenang saja, guru pasti memiliki care untuk mencarinya, yang berkata tadi sepertinya adalah seorang pemuda. Kemudian terdengar gurunya berkata, Bik Suni Ye Oguang tinggal tidak jauh dari sini, bila bertemu dengannya aku percaya dia akan tahu kabar dari Tetuaki. Sangguan Fei Feng sangat senang, mereka datang tepat pada. Waktunya, karena mereka bertiga kenal dengannya. Yang terakhir bicara adalah Tetua Wudang, Ye Uksu Zi. Pemuda itu adalah murid baru Ye Uksu Zi yang bernama Bao Linghui. Bao Linghui pun teman baik dari Tsu Tiansu. Sedangkan King Luan, mereka pemah bertarung. Sangguan Fei Feng segera berlari ke arah mereka. Mu ZHAO juga ikut mengejar dari belakang. King Luan melihat sangguan Fei Feng dikejar oleh Mu ZHAO. Dia kaget dan berkata, Kakak Bao, nona sangguan adalah dewa penolongku, cepat ke kau. Kata-katanya belum habis, Mu ZHAO dan sangguan Fei Feng sudah ada di depan mati mereka. Tapi Bao Linghui sudah tahu hal itu. Tidak perlu King Luan mengatakannya, dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh King Luan. Dia memandang gurunya dan berkata, Guru, hanyalah kau lah yang bisa membantu nona sangguan. Ternyata malam itu diangzhou, awalnya King Luan mengikuti gurunya bertentangan dengan Wei Tianyuan. Terakhir kaki tanganmu ZHAO datang menyerang, semua orang berada di sana. Hawasan Pai Barut tahu bahwa mereka telah tertipu oleh orang jahat. King Luan bertarung dengan sangguan Fei Feng dan Qi Su Ye Wu. Dalam pertarungan itu karena ilmu silat King Luan kurang tinggi, sangguan Fei Feng malah selalu melindungi Na. Sangguan Fei Feng tiba-tiba berlari ke depan King Luan dan berkata, Apa yang ingin kau ketahui, Akil bisa memberitahukannya kepadamu. King Luan terkejut dan bertanya, Apakah kau tahu aku ingin mengetahui tentang apa? Fei Feng menjawab, Bukankah kau ingin tahu tentang keberadaan keluargamu? Kata King Luan, Benar, guru tolong cegat orang itu. Kata sangguan Fei Feng, Ada orang yang ingin membunuhku, Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Ye Uksu Zi tertawa dan berkata, Bicaralah dengan tenang, Tidak ada yang ingin membunuhmu. Katamu ZHAO, Ye Uksu Zi, Kau jangan ikut mengurusi masalah orang lain. Maaf, Aku mempunyai penyakit aneh, Jika sudah menyangkut muridku, Aku harus turut campur. Mu ZHAO mengerutkan dahi dan berkata, Dia bukan muridmu, Dia adalah putri sangguan Yunlong. Kata-kataku belum habis, Teman muridku juga harus kuurusmu. Mu ZHAO tidak tahan lagi, Dengan tertawa dingin dia berkata, Apakah kau tahu siapa itu sangguan Fekifeng? Bukankah tadi kau sudah memberitahukannya kepadaku? Dia adalah putri sangguan Yunlong. Dia adalah kekasih Wei Tianyuan. Apa hubungannya denganku? Apakah Kileming mempunyai hubungan denganmu? Paman guru Wei Tianyuan adalah Kileming, Apakah kau lupa siapa yang sudah menghancurkan wajahmu? Dengan santai Yewuk Suzi menjawab, Hutang yang dulu apakah harus diurus lagi atau tidak, Itu masalahku. Tapi hutang yang sekarang tetap harus diurus, Kau menghina teman muridku. Jika aku tidak turut campur masalah ini, Apakah muridku bisa menghormatiku? Kesabaranmu ZHAO sudah sampai pada batasnya, Segera dia meledak, Pantas waktu di BS Jing, Kau tidak mau membantuku ternyata kau sudah bersekongkol dengan Kileming dan Wei Tianyuan. Baiklah, Bila kau mau turut campur, Silahkan berbareng. Berkata itu segera pedangnya ditusukan ke arah Yewuk Suzi. Sekali mengeluarkan jurus, Dia mengeluarkan ilmu silat yang paling dibanggakan oleh keluargamu yaitu Niye Yunjian Fa. Terlihat di sekelilingnya ada bayangan pedang. Yewuk Suzi tidak melihat ke arah pedang berkilauan. Hanya dengan menusuk lurus dan datar ke arah Mu ZHAO. Jurus itu kelihatannya sangat sederhana dan tidak aneh, Tapi ini adalah jurus yang sangat ganas dan kejam. Hati Mu ZHAO bergetar, Dalam hati dia berpikir, Yewuk Suzi dianatara lima tetua wudang itu, Dia yang paling muda, Tapi jurus pedangnya adalah jurus yang paling liai, Namanya bukan omong kosong. Ternyata serangan Yewuk Suzi memakai inti dari jurus wudang yaitu Kisir Sou Lianhuan Duomingjian Fa, 72 jurus pukulan dan jurus pedang permut nyawa. Sekali keluar dikeluarkan seperti air sungai yang zai yang bergulung-gulung. Teknik jurus pedang ini walaupun tidak mirip teknik Nienjian Fa yang berubah-rubah dengan aneh, Tapi jurus ini lebih ganas dan kejam. Awalnya King Luan dan Bao Linghui mengkhawatirkan keadaan gurunya, Tapi tak lama kemudian mereka sudah bisa dilihat dengan jelas. Walaupun gurunya tertutup oleh bayangan pedang tapi sebenarnya gurunya di atas angin. Walaupun tidak menang, tapi juga tidak kalah. Tanya King Luan, kakak sangguan, apakah kau bisa melanjutkan kata-katamu tadi? Untung kau bertemu denganku, jika tidak perjalananmu akan sia-sia. Tetua Ki tidak ada di Baituosan, dia berada di Xing Suhai, di rumahku. Tanya King Luan, apakah dia menceritakan tentang keluarga ku? Dia tidak bercerita, tapi ada seseorang yang menceritakannya kepadaku. Dia paling akrab dengan Ding Bu. Sebelum Ding Bu meninggal, semua rahasia diungkapkan kepadanya. Dalam hati King Luan berpikir, apakah dia adalah Wei Tianyuan? Mengapa dia tidak langsung mengatakan nama orang itu, tapi harus berputar-putar dulu? King Luan tidak tahu bahwa sangguan Feifeng sedang merasa sedih, sehingga dia tidak mau mengucapkan nama Wei Tianyuan. Kata King Luan, sama saja, tolong beritahu kepadaku. Kata Feifeng, baiklah dia hanya berkata demikian, suaranya. Seperti membeku. Kata King Luan, kakak sangguan, mengapa kau berhenti bicara? Sangguan Feifeng seperti sedang mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, orang itu sudah datang, dia yang akan menceritakannya kepadamu. King Luan melihat ke depan, tapi tidak melihat ada bayangan orang. Dia membalikan kepala ingin bertanya kepada sangguan Feifeng tapi sangguan Feifeng sudah menghilang. Yang datang adalah Wei Tianyuan. Belum sempat menginjak tumpukan es, tapi tidak terlihat adanya jejak kaki. Es yang diinjak karena pecah mengeluarkan suara yang ringan dan terdengar oleh sangguan Feifeng tapi King Luan tidak mendengarnya. King Luan tidak mendengar suara langkah kaki Wei Tianyuan tapi Wei Tianyuan sudah mendengar suara senjata sedang beradu. Menurut pengalamannya, suara ini berasal dari dua persilat tangguh yang sedang bertarung. Itu pasti sangguan Feifeng jantungnya berdebar-debar. Segera dia mempercepat langkahnya, seperti sebuah panah dengan cepat melesat. Chu Tian Su sampai tertinggal di belakang. Tapi sayang dia tetap terlambat datang. Sangguan Feifeng sudah menghilang, yang muncul di depan mata adalah hal yang yang dia tidak pikirkan sebelumnya. Setelah mendengar langkah Wei Tianyuan yang berjalan ke sana, sangguan Feifeng baru merasa tenang meninggalkan, Jing Luan. Ye Uksuzi dan Mu ZHAO masih bertarung. Sepertinya Ye Uksuzi tetap berada di atas angin, apalagi Wei Tianyuan sudah berjalan ke arah sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh sangguan Feifeng. Tapi sangguan Feifeng membuat kesalahan. Benar, Ye Uksuzi berada di atas angin tapi dia belum 100% menang. Ilmu pedang mereka masing-masing memiliki kelebihan, tenaga dalam mereka pun hampir sama. Karena sebelumnya Mu ZHAO sudah bertarung dengan sangguan Feifeng maka Ye Uksuzi lebih beruntung. Tapi ada sesuatu yang Ye Uksuzi tidak bisa menyaingi Mu ZHAO, yaitu tubuh yang lincah dengan ringan. Ye Uksuzi dan Mu ZHAO melihat sangguan Feifeng meninggalkan tempat itu, kemudian mereka merasa ada orang lain yang datang. Dua pihak takut bila ada orang yang datang itu adalah teman musuh. Mu ZHAO mengambil kesempatan, begitu badan digerakkan dia keluar dari lingkaran dan mengarah ke arah King Luan. Jika Ahangguan Feifeng M. Asih berada di Sisi King Luan, Mu ZHAO tidak akan berani menyerang King Luan. Tapi sekarang King Luan tidak ada yang melindungi, yang ada hanya Bao Ling Hui dengan ilmu silat yang lebih rendah dari King Luan. Mu ZHAO bergerak dengan cepat, hanya terdengar suara sobekan baju, lengan baju King Luan sudah disobek Mu ZHAO. Bersamaan waktu itu, Bao Ling Hui dengan segenap kekuatannya melindungi King Luan. Walaupun ilmu silatnya tidak bisa melindungi King Luan, tapi dengan badannya dia masih bisa melakukannya. Dan Neitian Yuan sudah tiba. Karena gerakannya sangat cepat, Bao Ling Hui segera sudah tertangkap oleh Mu ZHAO. Tangan kirinya mencengkram Bao Ling Hui, tangan kanannya ingin mencengkram, Jing Luan. Pada waktu itu Neitian Yuan seperti sebuah panah yang dilepaskan ke arahnya. Dengan ringan King Luan sudah dibawa ke pinggir, karena Mu ZHAO sudah tahu bagaimana kelihayan Weitian Yuan, dia tidak berani dengan sebelah tangan melawan Weitian Yuan. Ye Uksu Zi pun tidak berani menyerang, dengan pedang dia menunjuk ke arah Mu ZHAO, Panglima Penjaga Istana, ternyata mempunyai keruk yang begitu keji. Mu ZHAO tertawa terbahak-bahak dan berkata, temannya murid, bukankah kau pun harus mengurusnya? Apalagi muridmu sendiri, kau tentu harus lebih mengurusnya? Bagaimana bila kita berdagang? Apa yang kau inginkan? Kau tangkap Weitian Yuan lalu serahkan kepadaku, aku akan melepaskan muridmu. Kata Ye Uksu Zi, kentutmu. Baiklah, kalau kau tidak mau, aku akan membawa muridmu pergi. Tiba-tiba Weitian Yuan maju menghampirinya dan berkata, akulah yang akan berdagang denganmu. Mu ZHAO sudah pasti tidak akan percaya, dengan dingin dia berkata, Weitian Yuan, kau ingin melakukan permainan apa lagi? Bukan permainan, tapi sungguhan. Bukankah kau ingin menangkapku untuk mendapatkan jasa besar di kerajaan? Sekarang dengan rela aku ditukar dengan Baolinghui. Katamu ZHAO, baiklah, musnahkan ilmu silatmu sendiri. Aku akan mengembalikan Baolinghui. Kata Weitian Yuan, memusnahkan ilmu silat. Bila aku sendiri yang melakukannya akan susah, dan syaratmu terlalu berat juga keterlaluan. Katamu ZHAO, kalau begitu bagaimana kau bisa menyerahkan diri kepadaku? Yang aku mau adalah Weitian Yuan yang sama sekali tidak bisa ilmu silat lagi. Tanggap Weitian Yuan, kalau begitu aku akan berdiri tidak bergerak, kau lah yang harus menotok nadiku. Bila nadiku sudah ditotok, aku tidak akan bisa menggunakan ilmu silat lagi. Dalam hatimu ZHAO berpikir, ada Baolinghui yang menjadi sanderaku, Weitian Yuan pasti tidak akan berani berbuat macam-macam. Kemudian dengan tangan kanan dia mengeluarkan pedang dan berkata, sekarang aku akan menggunakan pedang menusuk nadimu. Kata Weitian Yuan, tidak apa-apa, aku hanya meminta agar kau menotoknya dengan agak ringan, jangan mengenai tulangku. Segera Mu ZHAO mengatur nefas, menyalurkan tenaga melalui ujung pedang menusuk nadimu yang berada di bahu. Tiba-tiba Weitian Yuan berkata, kau tidak menepati janji Weitian Yuan mengayunkan kepalan. Mu ZHAO menjadikan Baolinghui sebagai perisai, terdengar kepalan tangan Weitian Yuan benar-benar memukul badan Baolinghui. Sangat aneh, dengan kepalan tangan dia memukul badan Baolinghui tapi yang terkena malah Mu ZHAO, sebaliknya Baolinghui sedikit pun tidak merasa sakiti. Ternyata ilmu yang dipakai oleh Wei, Tian Yuan adalah Gewu Zwangong sejenis dengan ilmu memukul kerbau di balik gunung. Ilmu silat ini adalah ilmu keluarga Ki, juga salah satu di antara tujuh ilmu silat aneh di dunia persilatan. Jika ilmu silat ini bisa terlatih hingga mencapai tingkat tertinggi. Tau yang diletakkan di atas batu dan yang dipukul adalah tau tapi bukan tau itu yang hancur melainkan batu yang berada di bawah tau itu. Walaupun Meitian Yuan belum mencapai pada tingkat tertinggi, dia juga takut tenaga dalamnya tidak sekuat. Mu ZHAO dan jurus ini pun belum tentu berhasil, terpaksa dipakainya sedikit akal. Mu ZHAO menggunakan satu tangan mencengkram Bao Linghui dan Wei Tian Yuan memancing Mu ZHAO mengeluarkan pedang menotok nadinya. Karena Mu ZHAO sedang berkonsentrasi mengumpulkan tenaga dalamnya ke ujung pedang, tangan yang mencengkram Bao Linghui pasti tidak akan begitu bertenaga. Oleh karena tenaga yang berkurang inilah, Mu ZHAO tidak bisa menahan ilmu Gewu Zwang Gongnya Wei Tian Yuan. Begitu tangan Mu ZHAO bergetar, cengkramannya pun agak longgar dan dengan cepat Yewuk Su Zi sudah menggerakan pedang secepat kilat. Tepat sewaktu Mu ZHAO ingin menusuk ke pundak Wei Tian Yuan, pedang Yewuk Su Zi sudah menghalangi pedang Mu ZHAO. Bao Linghui terjatuh, dengan ringan Wei Tian Yuan mendorong Bao Linghui terbang ke tempat jauh. Dorongan ini dilakukan dengan tenaga aneh. Bao Linghui seperti diangkat oleh tangan yang tidak terlihat, dengan sangat ringan turun ke tanah, sedikit pun tidak terluka. Hatimu ZHAO sangat terkejut, dia berteriak, baiklah, kalian banyak orang, kalian semua bersatu melawanku. Dia pikir Yewuk Su Zi adalah tetua wudang, dia ingin dengan kata-kata ini membuat Yewuk Su Zi tidak membantu Wei Tian Yuan. Jadi dia bisa bertahan untuk sementara karena orang-orang baik tuosan setiap saat bisa datang. Yewuk Su Zi ingin menerima tantangan ini tapi tiba-tiba Wei Tian Yuan berkata, Orang ini membunuh ayahku, aku akan membuat perhitungan dengannya. Guru Yewuk Su Zi, tolong serahkan orang ini kepadaku. Tiga belas tahun yang lalu, pada malam itu kau mendapatkan kabar dari Ksuzong Yewui. Kau membawa delapan orang pengawal istana menyerang rumahku dan membunuh ayahku. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas, apakah kau mengakui semua ini Wei Tian Yuan mengbentak. Dalam hatimu Z.H.I.Y.A.O. berpikir, daripada bertarung dengan Yewuk Su Zi lebih baik bertarung dengan Wei Tian Yuan. Segeramu Z.H.I.Y.A.O. tertawa dingin dan berkata, Demi raja, dengan care apapun bila tidak melanggar hukum harus kulakukan, mengapa aku harus membantah semua ini? Wei Tian Yuan juga tertawa dingin dan berkata, tapi caramu tidak berguna di sini. Dengan darah ayahku, kau mendapat jabatan tinggi. Hutang ini harus kita selesaikan hari ini juga. Katamu Z.H.I.Y.A.O., baiklah, menurut aturan dunia persilatan balas dendam demi ayah memang masuk akal, tapi aku tidak pernah mendengar balas dendam harus diwakili oleh orang lain. Dengan dingin Wei Tian Yuan menjawab, Sejak kapan aku pemah mengatakan balas dendam harus diwakilkan oleh orang lain? Aku dan kau, satu lawan satu kalau belum ada yang mati tidak boleh berhenti. Katamu Z.H.I.Y.A.O., guru Yeu, bagaimana menurutmu? Jawab Wei Tian Yuan, ini adalah masalah antara aku dan kau, tidak ada hubungan dengan guru Yeu Ksu Zi. Katamu Z.H.I.Y.A.O., lebih baik kita berbicara dulu, Misalkan Wei Tian Yuan mati di atas pedangku, kemudian Yeu Ksu Zi menyerangku lagi, aku tidak bisa menahan serangan secara bergiliran seperti ini. Wei Tian Yuan tertawa dingin, kau sangat sombong, tapi untuk ketenangan hatimu aku akan meminta persetujuan dengan guru Yeu. Kata Yeu Ksu Zi, kau tanya dulu padanya, apa maunya? Jawab Mu Z.H.I.Y.A.O., bila aku bisa mengalahkan Wei Tian Yuan, di kemudian hari baru membuat perhitungan lagi denganku, bagaimana? Yeu Ksu Zi khawatir bila Wei Tian Yuan bertarung sendiri dengan dia, tapi melihat mata Wei Tian Yuan yang penuh kepercayaan dalam hati dia berpikir, Wei Tian Yuan adalah penerus orang nomor ke-satu di dunia persilatan yaitu Kian Ran. Bila dia yakin bisa membunuh Mu Z.H.I.Y.A.O., dia tidak akan begitu percaya diri. Yeu Ksu Zi menjawab, baiklah, aku turuti kemauanmu, tapi aku juga harus berkata, kalau-kalau bertarung hanya separuh babak, kemudian kau kabur, jangan salahkan bila aku ikut turun tangan. Mu Z.H.I.Y.A.O. tertawa terbahak-bahak, apakah kau takut aku akan kabur? Aku lebih takut Wei Tian Yuan yang kabur. Hai, Wei Tian Yuan tidak mati tidak kabur, ini adalah kata-katamu. Wei Tian Yuan membentak? Benar, mulailah baiklah. Terlihat cahaya pedang berkilauan, hanya sebentar sudah melihat Wei Tian Yuan terkurung di dalam lingkaran pedang Mu Z.H.I.Y.A.O. Nia Yun Jian Fa sebentar panjang sebentar pendek, sebentar ringan, benar-benar membuat orang sulit menebak perubahan selanjutnya. Yeu Ksu Zi yang di pinggir melihat, juga merasa kaget, tidak disangka, sesudah bertarung begitu sengit denganku, dia masih bisa mengeluarkan jurus yang begitu aneh. Berbeda dengan jurus yang dipakainya saat melawanku. Aku hanya takut Wei. Belum sempat berpikir, Wei Tian Yuan sudah mengeluarkan pedang dan membalas. Pedang Mu Z.H.I.Y.A.O. menang karena panjang dan pendek dimainkan secara bersamaan. Tapi Wei Tian Yuan pun tidak kalah. Tiba-tiba pedang Wei Tian Yuan seperti pelangi putih menusuk ke dadamu Z.H.I.Y.A.O. Walaupun jurus ini membutuhkan tenaga yang besar, tapi ini hanyalah jurus biasa. Chu Tian Su yang berada di pinggir melihat, pun mengerutkan dahi. Jurus ini sama sekali tidak ada perubahan yang aneh, mana bisa menahan jurus Mu Z.H.I.Y.A.O. yang berubah ratusan kali? Tapi di luar dugaan, Mu Z.H.I.Y.A.O. malah mulai merasa sedikit ketakutan. Segera dia mengubah jurus, cahaya pedang berkurang tapi tetap menggunakan satu jurus tujuh perubahan. Walaupun hanya dia sendiri tapi jurusnya terus-menerus berubah. Wei Tian Yuan tidak meladani perubahan ini, dia langsung menusuk ke punyak kiri Mu Z.H.I.Y.A.O. Kali ini seperti jurus Song San yaitu Kian Guren Long, ribuan jaman manusia naga, sepertinya jurus berasal dari jaman yang berbeda dari jurus Kian Guren Long. Ye Uksu Z memuji, serangan dibuat berat tapi sangat ringan, siapapun yang melihat mengira ini adalah jurus biasa tapi akan menang dengan teknik aneh. Dengan besar mengalahkan kecil. Benar-benar care pedang yang bagus. Belum habis kata-kata Ye Uksu Z, terdengar Mu Z.H.I.Y.A.O. berkata, belum tentu bisa menahan seranganku. Dia mengubah lagi jurus pedangnya. Pedang dimainkan semakin cepat dan berubah-ubah, sebentar ke depan kemudian belakang, kadang kiri kadang kanan. Tapi meitian Yuan kokoh seperti sebuah gunung, sama sekali tidak tergoyahkan. Caranya berbeda, sebaliknya dengan Mu Z.H.I.Y.A.O. Ujung pedangnya seperti dipasang oleh besi yang berat. Hanya menunjuk ke arah timur, menggambar ke barat dan gerakan semakin lambat, jurus yang sangat biasa. Hati Bao Linghui sangat tenang, dia bertanya kepada gurunya, guru sering berkata, berat sangat biasa dan besar tenaga adalah ker pedang yang tertinggi. Apakah jurus yang dipakai KKUI sekarang adalah? Kata Ye Uksu Z, betul, dia sudah mencampurkan ker-ker pedang yang lebih tinggi lagi, tapi... tapi apa? Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Ternyata walaupun meitian Yuan bisa menguasai iimu pedang ini tapi dia belum pernah belajar dari gurunya, untuk mencapai tingkat tertinggi sangat tidak mudah, tapi juga cukup untuk melawan Mu Z.H.I.Y.A.O. Kata-kata Ye Uksu Z tidak sinkron, tapi Bao Linghui mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya. Tapi dia tetap khawatir dan kalau dipikir-pikir gurunya pasti tidak akan berbohong kepadanya. Ye Uksu Z tidak salah lihat, juga tidak menyangka bahwa Mu Z.H.I.Y.A.O. masih menyimpan satu jurus yang sangat aneh. Ilmu ini jika tidak terpaksa tidak akan dipakainya, dapat dikatakan ilmu ini adalah ilmu yang bisa menolong nyawanya. Mu Z.H.I.Y.A.O. terus menyerang meitian Yuan, tapi tidak bisa mengalahkan dia. Tiba-tiba Mu Z.H.I.Y.A.O. menggigit lidahnya dan darah disembur keluar, sangat aneh, begitu dia membuang darah itu, pedang yang dia pakai bertambah tenaga lagi. Walaupun meitian Yuan masih bisa menahan serangannya, tapi karena pedangnya sangat cepat, dia mulai tidak bisa bertahan. Ternyata ilmu yang dipakai Mu Z.H.I.Y.A.O. adalah ilmu sesatian Mo J.Y.T.I.F.A. merusak salah satu bagian tubuh, membuat tenaga dalam akan bertambah satu kali lipat. Tenaga dalam meitian Yuan sebenarnya berada sedikit di bawah Mu Z.H.I.Y.A.O., karena Mu Z.H.I.Y.A.O. tadi sudah dua kali bertarung, tenaganya sudah terkuras. Sekarang meitian Yuan lebih kuat dari dia. Weitian Yuan dengan berat, biasa dan besar, Ker pedang ini mengimbangi pedang Mu Z.H.I.Y.A.O. yang selalu berubah dari kiri ke kanan. Sekarang tenaga dalam Mu Z.H.I.Y.A.O. sudah bertambah satu kali lipat. Weitian Yuan sekarang berada di bawah angin lagi. Sekarang Yewuk Su Zi juga ikut kaget. Sesudah Mu Z.H.I.Y.A.O. menggunakan Tian Mu J.Y.T.I.F.A., dia pasti akan sakit berat. Tapi sekarang jika Mu Z.H.I.Y.A.O. mati di bawah pedang Mu Z.H.I.Y.A.O. Walaupun Mu Z.H.I.Y.A.O. mati juga, tetap tidak bisa menggantikan nyawa Mu Z.H.I.T.I.A.O. Jika Yewuk Su Zi mengeluarkan serangan, Mu Z.H.I.T.I.A.O. pasti terlepas dari bahaya ini, tapi Yewuk Su Zi adalah tetua wudang harus menepati janji. Mu Z.H.I.Y.A.O. menyerang semakin cepat, Wa Itian Yuan berkali-kali dalam bahaya. Yewuk Su Zi ha hampir tidak tahan lagi, tiba-tiba terdengar suara dua senjata saling beradu. Ujung pedang Mu Z.H.I.Y.A.O. melewati ketiak Wa Itian Yuan, hanya berjarak beberapa sentimeter bisa menusuk tulang rusuk Wa Itian Yuan. Yewuk Su Zi sangat kaget, hampir dia mengeluarkan jurus untuk membantu Wa Itian Yuan. Untung dia masih bisa menahan diri. Dari jurus berbahaya ini dia mulai melihat pertarungan ini mulai berubah. Dia merasa aneh, sebenarnya Mu Z.H.I.Y.A.O. bisa menusuk Wa Itian Yuan, mengapa dia bisa meleset? Menurut perhitungan Mu Z.H.I.A.O. memakai Tian Mo Ji Ye Tifa baru sebentar, dia masih bisa lebih kuat lagi. Dalam beberapa jurus seharusnya Mu Z.H.I.Y.A.O. bisa menang, tapi selalu gagal. Makin lama Wa Itian Yuan bisa mengimbangi dia lagi, tiba-tiba tenggorokan Mu Z.H.I.Y.A.O. mengeluarkan suara hem, hem, dan di sudut bibir sudah mengeluarkan ludah. Suara terengah-engah membuat orang yang menonton pertarungan bisa mendengarnya, tapi aneh Mu Z.H.I.Y.A.O. sama sekali tidak berkeringat. Jurus pedangnya tetap cantik, dia juga tidak seperti kelelahan. Kata Bao Ling Hui, guru, dia seperti sedang mengantuk, apa yang terjadi semua orang sudah melihat Mu Z.H.I.Y.A.O. mulai menguap. Jurus pedang pun semakin pelan. Kata Ye Uksu Zi, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ye Uksu Zi tidak tahu, tapi Mu Z.H.I.Y.A.O. tahu. Dia tahu ini semua karena obat dius yang biasa diminum olehnya mulai habis kadarnya dan dia mulai ketagihan. Mu Z.H.I.Y.A.O. terus menerus menguap, tangan kiri yang tidak memegang seperti mencari sesuatu di dalam baju. Segera dia mengeluarkan sebutir obat, karena We Itian Yuan terus menyerang, obat yang dia pegang tidak bisa masuk ke dalam mulutnya. Dia segera melemparkan obat itu ke atas langit lalu membuka mulut menyambutnya. Tapi We Itian Yuan lebih cepat lagi. Dengan ilmu menangkap naga, obat itu sudah terjatuh di tangannya. We Itian Yuan tertawa dan berkata, sekali minum pil dewa gembira seperti dewa, apakah betul? Mu Z.H.I.Y.A.O. dengan terengah-engah berkata, kembalikan kepadaku, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kata We Itian Yuan, tidak makan pil dewa, apakah kau bisa membunuhku? Maaf, aku tidak akan memberikan kepadamu, kalau kau mau senang, kecuali. Tanya Mu Z.H.I.Y.A.O., kecuali apa? We Itian Yuan menyentil obat itu jauh-jauh dan berkata, kecuali kau seperti anjing, merangkak ke depanku, aku tidak akan menghalangimu memungut obat itu. Mu Z.H.I.Y.A.O. adalah panglima pasukan istana, mana bisa merangkak seperti anjing. Dia marah hingga metu membalik menjadi putih. Tapi jika sudah ketagihan, perasaannya lebih sakit daripada disiksa. Mu Z.H.I.Y.A.O. berteriak dan membalikan badan loncat keluar, air mata, ingus semua mengalir keluar. Dia bergoyang-goyang, baru beberapa langkah sudah terjatuh. Dia roboh, tangan kaki menari seperti orang gila, kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan bernyanyi, layang-layang, aku melayang di atas sawan. Kakak Zeng, Dewi yang di dalam bulan, membuka pintu bulan, bernyanyi dan menari hingga semalaman. Ye Uksuzi menarik nafas dan berkata, mimpi apa? Mimpi melayang diawan? Satu kakinmu sudah berada di depan pintu dewa kematian. Mu Z.H.I.Y.A.O. sambil mengeluarkan air matu dan ingus, suara tawa menjadi suara tangis dan berkata, pil dewa, pil dewa, aku mau pil dewa, setelah minum pil dewa, gembira seperti dewa, menjadi setan pun hati rela. Benar saja dia seperti seekor anjing merangkak ke tempat pil dewa itu. Semua orang saling memandang, tidak ada yang menyangka panglima pasukan istana benar-benar seperti anjing merangkak. Tadinya We Itian Yuan ingin membunuh dia untuk membalas dendam ayahnya, tapi sekarang pedang tajam yang dipegang We Itian Yuan juga tidak bisa menusuknya. G.B.45 lah. Ye Uksuzi tidak tega melihat keadaan seperti itu. Dia mengambil segumpal salju menyeram ke wajahmu Z.H.I.Y.A.O. dan membentak, siapa yang menjadikanmu seperti ini? Cepatlah sadar. Mu Z.H.I.Y.A.O. terbengong, masalah puluhan tahun yang terjadi muncul di hatinya. Dia berteriak, Ye Uwen Lai, kau mencelakakanku, Yang Yan, aku menyesal tidak mendengar kata-katamu. Suaranya semakin kecil, kemudian kakinya lurus. Ye Uksuzi memeriksa hidungnya, nafas sudah berhenti. Ye Uksuzi berkata, Satu hal yang aku selalu tidak mengerti, sekarang aku baru mengerti. Tanya Bao Linghui, Guru, kau mengerti tentang apa? Kata Ye Uksuzi, sebenarnya Mu Z.H.I.Y.A.O. adalah keturunan orang kaya dan terkenal. Nye Yun Janfa keluargamu juga terkenal di dunia persilatan. Ayahnya Mu Yangbo sangat lurus, 30 tahun yang lalu dia adalah ketua dari tujuh perkumpulan. Dari dulu aku selalu tidak mengerti, keadaan keluarga seperti keluarganya mengapa bisa jadi seperti itu menjadi kaki tangan kerajaan dan mengkhianati orang-orang persilatan. Sekarang aku baru mengerti dia salah berteman dan kecanduan obat. Ketua Bayi Tuosan, Ye U.Wen Lei membuat obat dewa dan mendapat keuntungan besar. Dia harus mencari orang-orang yang berada di kerajaan untuk melindungi dia. Dia bersengkongkol dengan pemerintahan, itu sudah pasti, mungkin masih tidak cukup. Karena itu dia memperalat Mu Z.H.I.Y.A.O. M.C. buat Mu Z.H.I.Y.A.O. kecanduan obat dan menguasainya. Selangkah demi selangkah semakin terjerumus. Kata We Itian Yuan, awalnya mungkin tertipu, tapi belakangan mungkin haos kekuasaan tapi malah terjerumus sendiri. Kata Ye U.K. Su Zi, benar, dia tidak bisa melawan kecanduannya, membuktikan bahwa imannya kurang kuat. Orang yang imannya kurang kuat baru ada kesempatan membuat orang jahat masuk. Semua ini harus dia yang tanggung. Kata Bao Ling Hui, apakah Yang Yan, N.Y.O. Yam, adalah ketua Tian San Pai? Jawab Ye U.K. Su Zi, benar. Tanya Bao Ling Hui, Mu Z.H.I.Y.A.O. berkata menyesal tidak. Mendengar kata-kata Yang Yan, sebenarnya apa maksudnya? Jawab We Itian Yuan, aku pernah mendengar kakek guru mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu sewaktu Mu Z.H.I.Y.A.O. mulai memakan pil dewa, Yang Yan pemah dengan karek yang aneh membantunya menghilangkan racun pil itu. Tanya Bao Ling Hui, karek aneh apa? Jawab We Itian Yuan, dia mengumpulkan pil dewa Mu Z.H.I.A.O. dan membawa Mu Z.H.I.A.O. ke jurang. Begitu ketagihan, badannya I.M.S. tidak bertenaga. Mu Z.H.I.A.O. tidak bisa turun dari gunung dan dua hari tidak makan. Terakhir ayahnya baru membawanya pulang, tadinya Yang Yan dan ayahnya mempunyai sedikit selisih. Katanya karena hal inilah, ayah Limu Z.H.I.A.O. sangat berterima kasih kepada Yang Yan dan perselisihan pun mencair. Mereka menjadi teman baik. We Itian Yuan terus berbicara, Kakek Guru dan aku Mchung Namu Z.H.I.A.O. sudah terlepas dari kecanduan pil dewa, aku pun selalu menganggap dia adalah orang yang mementingkan kekayaan, kemudian tidak setia kawan, tadi saat dia mengeluarkan pil dewa, aku baru tahu bahwa dia masih kecanduan pil itu. Kata Ye Uksu Zi, mungkin karena ketua baik tuosan takut pergi ke Ksingsuhai, maka dia berusaha mengadu domba kakek gurumu dan Sang Guan Yunlong, dia pun ingin meminjam kekuatan kerajaan, dan dia mengundang Mu Z.H.I.A.O. datang ke sini untuk merundingkan suatu rencana besar. Kemudian mereka memeriksa tubuh Mu Z.H.I.A.O., ternyata benar ada sepucuk surat, surat itu ditulis oleh ketua baik tuosan dan ditujukan kepadanya, masih ada hal yang tidak disangka oleh Ye Uksu Zi, ketua baik tuosan masih menyuruh Mu Z.H.I.A.O. membantunya menjual pil dewa. Ketua baik tuosan sudah membuat Panglima Pasukan Istana menjadi kecanduan. Tulisan yang berada di dalam surat itu bila dibaca sekilas tidak akan mengerti apa yang dimaksud di dalamnya, tapi karena mereka sudah mengetahui tujuan ketua baik tuosan, sekali membaca surat itu mereka langsung mengerti. Tanya Baoling Hwi, apakah Mu Z.H.I.A.O. membawa anak buahnya ke sini? Jawab Ye Uksu Zi, karena dia adalah Panglima Pasukan Kerajaan Istana, kali ini dia bertemu dengan ketua baik tuosan pasti secara sembunyi-sembunyi, tidak memberi tahu kepada siapapun, mereka baru merencahkan semua ini setelah kepulangan orang-orang baik tuosan dari Ksing Suhae. Tanya Baoling Hwi, kalau begitu, apakah kita masih harus mencari biksuni itu? Tanya Wei Tian Yuan, biksuni yang mana? Jawab Ye Uksu Zi, di lembah ini tinggal seorang biksuni tua, ilmu silatnya sangat tinggi, nama buddhanya adalah Ye Uking, setauku, semasa hidup ayahmu, beliau bersahabat dengan biksuni ini. Kata Wei Tian Yuan, pantas saja pantas apa? Ayahku dan ayah Ksue Jun adalah teman, biksuni ini adalah teman ayahku, pasti dia pun adalah teman Paman Jiang, pantas dia menerima Ksue Jun tinggal di sana. Tanya Baoling Hwi, ternyata Ksue Jun masih hidup dulu dia pemah menaruh hati kepada Jiang Ksue Jun, walaupun dia berusaha melupakan Ksue Jun, tapi Baoling Hwi masih tetap memperhatikan dia. Wei Tian Yuan menceritakan keadaan yang dia alami bersama Chiu Tian Su kepada mereka, Ye Uksu Zi mendengarkannya dengan seksama, kemudian dia bertanya, orang yang mirip Pien Hu, apakah karena biksuni tua itu yang datang, maka dia melarikan diri. Jawab Wei Tian Yuan, benar, tapi aku hanya mendengar suaranya saja, tidak melihat orangnya, tapi aku pikir. Tanda petik. Kata Ye Uksu Zi, tidak perlu ditebak lagi, dia pasti biksuni Ye Uking. Sesaat dia tampak berpikir kemudian Ye Uksu Zi berkata lagi, mungkin dalam keadaan seperti ini dia belum ingin bertemu denganmu. Wei Tian Yuan mengerti apa yang dipikirkan oleh Ye Uksu Zi, biksuni itu tidak ingin bertemu dengan Wei Tian Yuan semua ini karena Ksue Jun, karena Ksue Jun tidak ingin bertemu dengan Wei Tian Yuan, maka dia bersembunyi di lembah itu. Wei Tian Yuan tetap berkata, biksuni Ye Uking adalah teman lama ayahku, dia pun teman dari guru Ye Uksu Zi, apakah guru akan memperkenalkannya kepadaku? Jawab Ye Uksu Zi, sifat biksuni ini sangat aneh, kemudian dia membalikan tubuhnya melihat ke arah jurang di sebelah sana, ternyata ada sebatang pohon penus yang terikat, Ye Uksu Zi tertawa kecut dan berkata, biksuni itu menolak bertemu denganmu, aku pun sudah ditolak olehnya, seikat pohon penus itu tanda bahwa dia menolak menerima tamu. Tanya Bao Ling Hui, guru, sekarang kita harus bagaimana? Dia dan King Luan kemampuan ilmu silatnya lebih rendah dan lemah, mereka datang ke tempat itu dengan rasa percaya diri yang kurang, menurut rencana Ye Uksu Zi, mereka tidak akan ikut menyerang ketua baik Tuosan, rencana semula adalah setelah bertemu dengan biksuni Ye Uking, meminta bantuan kepadanya untuk memberi tahu kabar mengenai Kian Ran, dan Ye Uksu Zi akan menjadi asisten Kian Ran. Ye Uksu Zi mengangguk dan berkata, tetua Ki tidak datang ke sini, rencana harus diubah, tapi walaupun tetua Ki tidak datang, untungnya ada adik Wei. Adik Wei, menurut Nona Sang Guan Fei Feng kau mengetahui tentang keluarga King Luan, apakah ini benar? Jawab Wei Tian Yuan, benar, Pamanding dulu sering menceritakan semuanya kepadaku, kemudian dia memberitahukan kepada King Luan apa yang ingin dia ketahui. Tidak diceritakan bagaimana ceritanya, setelah semuanya jelas akhirnya King Luan memutuskan untuk kembali ke tempat gurunya. Kata Ye Uksu Zi, Ling Hui, kau temani King Luan turun gunung, Bao Ling Hui pun tahu di sini dia tidak bisa membantu gurunya. Setelah gurunya mengatur seperti itu, ini pun demi kebaikannya, tapi karena hanya ada dia dan King Luan, dia merasa sedikit canggung. King Luan melihat Bao Ling Hui dan berkata, Kakak Bao, maaf aku sudah merepotkanmu, bila kau tetap ingin menemani burumu, aku akan pulang sendiri. Terpaksa Bao Ling Hui menemani dia turun gunung, Ye Uksu Zi tersenyum melihat murid kesayangannya dan King Luan turun gunung bersama-sama, Wai Tian Yuan menatap Chu Tian Su, mereka berdua pun ikut tersenyum. Di tempat yang dingin yang penuh dengan salju, tumbuhlah sebuah percintaan, dalam hati mencoba saling mengerti. Terima kasih telah menonton!